Tusuk Kundai Pusaka Jilid 5 Melihat itu, si pemuda pelajar mengerut kening, pikirnya, anak muda itu memiliki ilmu pedang yang bermutu tinggi, sayang ia masih belum sempurna latihannya, jadi tak mampu menggunakan dengan selayaknya. Ia ambil putusan menolongnya lagi. Cepat ia lancarkan tiga kali serangan. Setelah Cinggi dapat didesak dengan menggelap. Lebih dulu ia berseru supaya Hao Feng siap menerima serangannya. Tapi hal itu cukup membuat Hao Feng terkejut setengah mati. Buru-buru ia kebaskan goloknya yang di bawah itu untuk membacok si pemuda. Tapi lagi-lagi pemuda pelajar itu unjukkan kepandayan yang mengagumkan. Ia song-song golok Hao Feng itu dengan kipasnya. Krek, begitu berbentur, golok itu seperti melekat saja pada kipas. Dan begitu si pemuda pelajar memutar-mutar kipasnya, mau tak mau Hao Feng dipaksa harus melepaskan goloknya. Loh Hao, aku tak mau emasmu lagi, kau pakai sendiri sajalah tiba-tiba kedengaran Hang Cinggi berseru. Kiranya ia dapat mengenal gelagat. Demi mengetahui pemuda pelajar itu kelewat tangguh. Begitu ada kesempatan ia lantas angkat kaki panjang alias kabur. Hao Feng serasa terbang semangatnya. Karena semangatnya hilang, nyalinya pun pecah. Sudah tentu ia tak dapat menahan pedang yak bewe lagi. Terang, goloknya pun segera jatuh karena didorong yak bewe. No, no, demikian sebenarnya ia hendak meratap, Nona, ampunilah jiwaku. Tapi baru mulutnya berseru no, Ujung pedang yak bewe sudah bersarang ke ulu hatinya hingga tembus ke punggung. Teriakan no itu sudah tentu tidak terdengar jelas artinya sehingga si pemuda pelajar pun hanya menganggapnya sebagai teriakan orang yang sudah hampir mati. Setitik pun tidak terkilas dalam pikiran pemuda itu bahwa kata no itu sebenarnya potongan dari kata Nona. Yak bewe haturkan terima kasih kepada pemuda pelajar itu. Aku mempunyai si dobel toko dengan nama tunggal U dan siapakah nama saudara yang mulia ini? Mengapa bermusuhan dengan kedua bangsat itu kata pelajar itu? Sembarangan saja yak bewe memakai sebuah nama samaran, Ujarnya, aku sendiri pun tak mengetahui mengapa mereka memusuhi padaku. Mungkin karena hendak merampas harta bendaku. Apakah suheng tak pernah berkelana di dunia kan no? Apakah suheng membawa sebuah benda pusah katanya toko pula? Orang bertanya dengan tiada maksud tertentu, sebaliknya yak bewe malah tertegun. Pikirnya, hektometer, apakah pemuda ini juga hendak menyelidiki diriku? Tapi ia dapatkan sikap pemuda itu amat sopan, sedikit pun tak ada tanda-tanda seorang penjahat. Karena kurang pengalaman, maka menyahutlah yak bewe dengan sejujurnya, aku hanya membawa segenggam kim tau saja. Ini, semua berada di sini. Dengan ucapan itu terang yak bewe mengira kalau pemuda pelajar itu hendak minta upah. Tapi karena melihat pemuda itu tampaknya bukan orang sembarangan, ia khawatir jangan-jangan dugaannya itu meleset, salah-salah bisa ditertawai orang. Lebih berbahaya lagi jika orang sampai menganggap perbuatannya itu memberi persen, tak ubah seperti tingkah laku kaum wanita. Maka akhirnya ia menemukan akal. Dia ambilnya keluar emasnya, tapi tak mau ia mengatakan apa-apa. Ia, hendak menunggu sampai orang membuka mulut dulu. Sudah tentu rencana yak bewe itu gagal, karena si pemuda pelajar itu sama sekali bukan macam orang seperti yang diduga yak bewe. Tampak pemuda itu tertawa kecil, ujarnya, ha, kalau begitu, kedua penjahat tadi sudah salah mata. Apa seru yak bewe dengan terkesiap. Mungkin Suheng tak tahu akan asal-usul kedua penjahat itu. Kemarin waktu baru tiba di rumah penginapan, memang aku sendiri belum mengetahui. Sekarang baru ku ketahui. Apakah tadi kau tak memperhatikan bagaimana mereka saling menyebut Hao Toako dan Hang Toako? Coba kau pikirkan, penjahat-penjahat Si Hao dan Si Hang yang terkenal ganas di dunia Lokling, siapa lagi kalau bukan mereka kata pemuda itu. Wajah yak bewe bersemu merah. Sahutnya, ya, terus terang saja, aku baru pertama kali ini mengembara keluar. Bagaimana seluk-beluk urusan Lokling sedikit pun aku tak tahu. Harap saudara suka memberi petunjuk-petunjuk. Kata toko, kedua penjahat tadi, ku pastikan 99 persen tentulah Hao Feng dan Hang Cinggi. Siapakah sebenarnya mereka itu tanya yak bewe. Hao Feng adalah penjahat yang termasyar tukang petik bunga, sedang Hang Cinggi adalah seorang benggolan perampok yang bekerja seorang diri. Di kalangan Lokling, kepandayan mereka berdua itu juga termasuk golongan kelas 1. Selain gemar merampas wanita-wanita muda yang cantik, Hao Feng itu pun juga suka merampas harta benda. Tapi ia selalu memilih, jika bukan dagangan besar, ia tak mau turun tangan. Hang Cinggi lebih-lebih lagi. Ia selalu mengincar pada kaum hartawan besar. Terhadap yang hanya punya belasan tahil emas saja, ia tak memandang sebelah mata. Berkata sampai di sini, pemuda pelajar itu berhenti sejenak. Kemudian, dengan tersenyum ia melanjutkan pula berkata, harap Suheng simpan lagi Kim Tao itu. Memang Kim Tao Suheng itu tidak sedikit jumlahnya, tapi paling banyak hanya berjumlah 10-20 tahil emas, bukan? Maka tadi telah kukatakan bahwa kedua penjahat itu sudah salah mata. Sekalipun begitu, ada baiknya juga selanjutnya Suheng berhati-hati sedikit. Emas dan uang jangan sampai diperlihatkan orang agar jangan menimbulkan akibat-akibat yang tak menyenangkan. Misalnya, tindakan Suheng yang begitu royal semalam itu, tak mengherankan kalau dapat menarik perhatian kedua penjahat itu. Kukira mereka tentu menduga bahwa Suheng masih mempunyai barang-barang berharga lainnya. Ha, ha, akhirnya yang satu mati dan yang lain terluka. Sudah sepantasnya mereka mendapat ganjaran itu. Mengetahui bahwa Hao Feng itu seorang penjahat tukang petik bunga, wajah yak BWM makin merah. Ditendangnya pula mayat Hao Feng itu, serunya dengan geram, kiranya seorang penjahat jahanam. Aku kepingin menusukmu lagi. Dengan membunuh penjahat itu, berarti Suheng telah melenyapkan sebuah bisul dalam dunia Kangou, sungguh pantas diberi selamat. Puji Toko ia masih mengira bahwa yak BWM itu seorang pemuda yang benci akan kejahatan. Sedikitpun ia tak mimpi bahwa pemuda dihadapannya itu ternyata seorang nona. Ah, kesemuanya tadi berkat bantuan saudara, masakan aku berhak mengangkangi pahala, sahut tiak BWM rendah. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan bertanyalah, semalam ada orang bersembunyi di atas pohon halaman hotel, kemudian ada lain orang yang menghalaunya pergi dengan timpukan batu. Apakah itu perbuatan saudara sendiri? Toko tertawa, benar, memang aku. Yang bersembunyi di atas pohon itu ialah Hau Feng ini. Tiba-tiba kuda yak BWM ringkik kesakitan. Toko melirik dan mengerut heran. Suheng, kudamu telah dikerjai orang. Oh, makanya ia tak mau jalan, ku kira binatang ini sakit. Tapi entah bagian apanya yang terluka tanya yak BWM. Toko menyatakan hendak memeriksanya. Kaki depan binatang itu terangkat ke atas, tak. Berani ditapakan di tanah. Setelah melihat sebentar, berkatalah Toko, benarlah, dia terkena jarum BWM. Dikeluarkanlah sebuah batu semberani, lalu ditepuknya kuda itu pelahan-lahan. Jangan takut, nanti ku obatilu kamu. Suheng, tolong kau pegangi dia dan pinjamkan pedangmu. Dengan ujung pedang Toko menyukil sedikit daging kaki binatang itu yang sudah busuk, kemudian ditempeli dengan batu semberani tadi. Benar juga dari dua buah kuku kaki kuda itu keluar sebatang jarum perak yang berkilat-kilat. Habis itu lalu dilumuri dengan obat. Selesailah. Kuda ini amat tegar, setelah beristirahat sebentar tentu sudah bisa jalan lagi. Hanya saja belum dapat berlari cepat, mungkin besok pagi baru dapat sembuh seperti sedia kalah, katanya. Girang ya BWE bukan kepalang. Kembali ia haturkan terima kasih. Diam-diam ia membatin, ah, orang ini amat baik sekali. Tapi entah dari golongan apa, usianya lebih tua sedikit dari aku, tapi segala apa ia tahu dan membekal macam-macam obat. Sudah jamak bagi kaum kelana itu untuk saling tolong. Sedikit bantuanku yang tak berarti itu mana berharga untuk menerima ucapan terima kasih Suheng. Sebaliknya aku malah merasa menyesal, kata toko menyesal apa tanya yak BWE. Ah, tak perlu bertanya tentu juga sudah mengerti sendiri. Ya, apalagi kalau bukan tentang perbuatan si Hao Feng itu. Semalam sudah ku ketahui bahwa dia mengandung maksud jelek terhadap Suheng dan untuk itu aku hanya mengawasi gerak-geriknya saja, sama sekali tak menduga bahwa mereka bakal mencelakai kudamu juga. Bukankah ini pantas disesalkan ah, memang tipu muslihat orang di dunia persilatan itu sukar diduga, yak BWE coba menghiburnya. Kalau yak BWE mempunyai rasa curiga terhadap diri toko, pun pemuda pelajar itu juga mempunyai rasa demikian terhadap yak BWE. Selesai mengobati kuda, bertanyalah pemuda itu, rupanya kuda ini sejenis kuda dari luar daerah, benarkah? Mungkin, sahut yak BWE, karena aku sendiri bukan seorang ahli kuda. Dimanakah Suheng membelinya? Kuda sejenis ini, jarang terdapat di daerah Tionggoan sini, kata toko pemberian seorang sahabat, sahut yak BWE dengan agak gelagapan. Karena tak biasa berbohong, jadi kata-kata yak BWE itu tidak wajar. Pikir toko, ah, seorang yang rela menyerahkan seekor kuda macam begini, tentu seorang sahabat yang karib sekali. Seharusnya orang itu menceritakan juga tentang asal-usul dan keistimewaan binatang ini. Aneh, mengapa jenis kuda yang berasal dari luar daerah saja, ia tak tahu. Tapi karena baru berkenalan, jadi toko utak leluasa untuk bertanya dengan melilit. Hanya dalam hati saja ia tetap mempunyai rasa curiga. Dia sudah banyak pengalaman dalam dunia kangong, sepintas pandang taulah bahwa yak BWE itu masih hijau, sekali-kali bukan pemuda jahat. Menilik bagaimana tadi ia serta-merta mengeluarkan bekal kim taunya, hal ini membuktikan bahwa dia seorang pemuda jujur. Jika ia tak mau menceritakan urusannya, mengapa aku harus mendesaknya akhirnya toko utiba pada kesimpulan begitu. Terima kasih atas budi bantuan saudara, elak aku tentu membalasnya, kata yak BWE sembari memberi hormat perpisahan. Suheng hendak menuju kemana tanya toko aku, aku tak mempunyai tujuan tetap, sahut yak BWE. Apakah Suheng mempunyai urusan penting tanya pemuda itu pula? Juga tidak, jawab yak BWE. Jika begitu, pondokku tak berapa jauh dari sini, dengan berkuda kira-kira hanya makan waktu setengah hari saja. Entah apakah Suheng sudi memberi muka padaku untuk menjamu Suheng selama beberapa hari saja? Yak BWE terkesiap. Sahutnya dengan terputus-putus, ini, ini maaf aku tak dapat menerima. Budi kehormatan saudara, namun aku berterima kasih sekali. Apakah Suheng menganggap aku keliwat lancang tanya toko dengan kurang senang? Bukan, bukan. Tadi aku lupa bahwa aku masih mempunyai sedikit urusan lain. Ya, meskipun bukan urusan penting, tapi harus kulakukan juga. Budi kebaikan toko Heng tadi, lain hari tentu ku balas. Harap sudi memaafkan, aku terpaksa tak dapat lama-lama menemani toko Heng, kata Yak BWE. Melihat tingkah orang yang kikuk-kikuk itu, tahulah toko bahwa Yak BWE menolak undangannya. Sudah tentu ia merasa kurang puas, pikirnya, ah, orang ini aneh sekali perangainya. Setempo terus terang tanpa tedeng aling-aling, setempo kemalu-maluan seperti anak perawan. Memang renungan toko itu tepat sekali. Sayang ia tak mengetahui bahwa pemuda dihadapannya itu ternyata memang seorang gadis. Ah, karena Suheng ada urusan lain, aku pun tak berani memaksa. Kejurusan mana Suheng hendak mengambil jalan tanyanya. Di manakah letak kediaman toko Heng itu Yak BWE balas bertanya. Aku tinggal di Pekciokong sebelah timur dari kota Huntaitin, sahut toko Heng kalau begitu tentu mengambil jalanan yang menjurus ke timur ini tanya Yak BWE. Toko Heng mengiakan. Baru ia hendak menanyakan apakah orang juga akan mengambil jalan yang sama, Yak BWE sudah mendahului, sungguh sayang, aku hendak menuju ke jurusan barat. Lain hari bila ada jodoh untuk bertemu lagi, tentu akanku perlukan berkunjung ke tempat toko Heng. Dengan tergesa-gesa seolah-olah khawatir kalau toko sampai menahannya lagi, ia segera memberi hormat perpisahan. Toko makin kurang senang, batinnya, ah, orang ini benar-benar tak punya rasa persahabatan. Benar ia tak kenal padaku, tapi aku telah menolongnya dari kesukaran. Hektometer, rupanya ia tidak seperti orang kangung, tapi anehnya kata-katanya begitu cemerlang, ilmu pedangnya bukan olah-olah dan memiliki kuda bagus dari benua barat. Ah, orang apakah ia itu, sungguh membuat orang tak mengerti. Makin merenung, makin besar kecurigaannya. Setelah berjalan beberapa saat, diam-diam ia memotong jalan singkat berganti arah ke sebelah barat. Sekarang mari kita ikuti yak BWE yang berjalan seorang diri menuju ke sebelah barat itu. Memangnya ia tak mempunyai arah tujuan yang tertentu. Kemanapun ia bebas lepas. Hanya karena tadi Toko mengatakan hendak mengambil jalan sebelah timur, ia lantas sengaja mengambil arah barat. Jalanan yang menjurus ke barat itu ternyata adalah sebuah jalan kecil yang menjurus ke jalan raya kota Pinglu. Dari kota Pinglu terus menuju ke barat, dapat tiba di kota Tiang An. Baru mencongklang kudanya tak berapa lama, dari belakang tiba-tiba terdengar derap kaki kuda yang riuh. Malah berbareng itu terdengar ada seseorang berteriak, Hai, bangsat kecil, hendak kemana kau? Yak BWE marah. Ia kira tentu konco-konco Hau Feng yang mengejarnya. Tapi alangkah kejutnya ketika ia berpaling ke belakang. Ternyata yang mengejar itu serombongan tentara Gilinkun yang berjumlah tak kurang dari 15 orang. Mereka adalah rombongan depan atau semacam perintis dari suatu pasukan Gilinkun yang besar. Setiap tiba di daerah atau kabupaten, mereka minta diadakan penyambutan. Maka lebih dahulu dikirimlah sebuah regu anak buah Gilinkun untuk memberi warta pada pembesar setempat agar mereka mempersiapkan penyambutan. Adanya Yak BWE mengambil jalan besar adalah karena hendak menyingkir dari gangguan bangsa penyamun. Siapa tahu kini ia berpapasan dengan rombongan tentara negeri. Ini berarti lebih besar bahayanya. Sebenarnya pakaian yang dikenakan Yak BWE itu cukup mewah, memadai bangsa putra pembesar negeri. Hal itu takkan menimbulkan kecurigaan tentara Gilinkun itu. Tetapi kuda yang dinaikinya itu adalah kuda tegar yang dipersembahkan oleh Raja Daerah Cenghai kepada Kerajaan Tong. Jika bersuah dengan tentara negeri biasa, tentu takkan ketahuan. Tapi celakanya Yak BWE telah kesamplokan dengan pasukan Gilinkun. Pasukan istimewa yang bertugas khusus untuk menjaga keselamatan istana, mempunyai perlengkapan yang paling sempurna dan kuda-kuda ternama dari luar daerah. Walaupun dari jauh, tapi sepintas pandang saja Regu Gilinkun itu sudah dapat mengenali kuda yak BWE. Pemimpin Regu Gilinkun itu seorang opsir yang bernama Anting Wan. Pangkatnya sebagai H.O. Uyatui. Di dalam hirarki, urut-urutan pangkat, tentara Gilinkun, yang tertinggi adalah opsir yang berpangkat Leong Kituwi, nomor dua barulah H.O. Uyatui. Anting Wan adalah Ko Chiu, Jagokosen, nomor lima dalam Gilinkun. Yang nomor satu adalah Chin Xiang, lalu Uttipak, berpangkat Leong Kituwi, Uttilem, berpangkat H.O. Uyawi, dan seorang H.O. Uyatui lain yang bernama Gongpan. Anting Wan adalah seorang opsir yang gagah dan mahir berperang. Kaget sekali ketika Anting Wan melihat kuda yang dinaiki yak BWE itu, serunya, itu dia penjahat Kim Kenya yang lolos dengan acungkan tombak, ia segera pimpin anak buahnya mengejar. Kuda Anting Wan pesat sekali, ialah yang lebih dulu tiba. Bentaknya dengan keras, bangsat bernyali besar, berani naik kuda rampasan di jalan besar. Ha, sungguh hebat. Ayo, lekas turun serahkan diri atau tidak? Seruan itu ditutup dengan sebuah tusukan ke ulu panggung dalam jurus Tokliong Jutong, naga keluar dari gua. Yak BWE balikan pedangnya untuk menangkis. Tetapi ia tak biasa. Bertempur di atas kuda, tenaganya pun kalah dengan lawan. Begitu berbenturan, tubuh yak BWE tergetar, hampir saja ia terjungkal dari kudanya. Dan berbareng itu terdengarlah suara meneru. Seorang anak buah gilinkun yang mahir dalam ilmu laso, setelah sejenak memutar-mutar tali terus dilontarkan ke arah yak BWE. Yak BWE terjepit, ia harus pilih menyelamatkan diri atau menolong kudanya. Kret, kepala kuda itu tepat kena terlaso, keempat kakinya segera menjulai ke bawah. Berbareng itu pun Anting Wan menusuk pula. Jika menghendaki kuda ini, ambillah. Mengapa berlaku begini kurang ajar teriak yak BWE dengan gusar. Ujung kakinya sekali menginjak pelan, tubuhnya yak BWE segera melayang ke udara. Anting Wan memburu maju dengan sebuah tusukan. Yak BWE berteriak dengan marahnya. Ayo, kau pun harus turun juga. Tapi belum lagi sebelah kaki yak BWE menginjak tanah, Anting Wan sudah menusuk ke arah dadanya. Yak BWE tak mau menangkis, melainkan lengkungkan pinggangnya. Begitu terhindar dari tusukan, ia membabat sebuah kaki kuda Anting Wan. Opsir itu menggerung keras dan terpaksa loncat turun. Hai, mengapa kau berkeras menuduh aku seorang penjahat bentak yak BWE? Anting Wan tertawa dingin, kalau bukan penjahat, dari mana kau peroleh kuda bagus itu sahabatku yang memberi, aku tak tahu kalau kuda ini milik pemerintah, sahut pihak BWE. Siapa yang memberimu itu tanya Anting Wan pula. Yak BWE gelagapan, ia hanya dapat menyahut, pendek kata, aku ini bukan penjahat atau penyamun, percaya tidak terserahlah. Kalau bukan bangsa penyamun, habis siapakah kau ini Anting Wan menegas. Sudah tentu yak BWE tak mau menerangkan dirinya itu putri Ciatu Sudari Luciu. Ia tak dapat menyahut, melainkan deli kimatu saja. Kembali Anting Wan tertawa dingin, ku kira kawanan penjahat kim kenia itu semuanya. Jantan-jantan yang kepala batu, kiranya juga ada orang punya tulang lemas seperti kau. Sudah berani menjadi penyamun tapi tak berani mengaku. Tiat Molek dan Shin Tianhiong sungguh harus malu mempunyai anak buah semacam kau. Sebenarnya Anting Wan itu tak punya hubungan baik dengan Tiat Molek dan Shin Tianhiong. Tetapi terhadap kedua orang gagah itu, ia menaruh perindahan juga. Itulah sebabnya ia mengeluarkan kata-kata tadi. Memang yak BWE itu tak ingin bertempur dengan tentara negeri. Tetapi karena selama dalam gedung Ciatusu, ia selalu disanjung hormat orang, jadi sifat-sifatnya sebagai Shochia, putri pembesar, masih tebal. Sudah tentu ia tak kuat menerima hinaan si Opsir semacam itu. Pada saat Anting Wan mengacungkan tombaknya ke arah yak BWE sebagai isyarat agar anak buahnya segera meringkus nona itu, tiba-tiba terdengar suara berdering. Yak BWE sudah mencabut pedangnya dan berkata dengan dingin, jika pembesar negeri menindas, tentu rakyat memerontak. Baik, karena kau berkeras mengatakan aku seorang penyamun, aku sekarang benar-benar menjadi penyamun. Nah, lihat pedangku. Giyokli tosoh atau bidadari lemparkan tali adalah jurus yang segera digunakan yak BWE untuk menusuk si Opsir. Anting Wan mendengus pelahan, pikirnya, ku kira seorang penjahat keroco yang takut mati, ternyata ilmu pedangnya boleh juga. Tapi ia bukannya dijeri, melainkan hanya terkejut saja. Sembari berseru bagus, ia segera getarkan ujung tombaknya. Begitu ujung tombak itu berkembang menjadi lingkaran sinar, terus ditusukkan ke dada Yak BWE dalam gaya Tiong Ping Chiang. Yak BWE tahu kalau lawan bertenaga besar. Ia ambil putusan tak mau adu senjata. Pedangnya segera memutar, tubuhnya pun ikut maju dengan seng pedang. Dengan begitu ia menghindari muka berhadapan muka. Sekonyong-konyong ujung pedangnya disusupkan, menyusul tubuhnya pun ikut menyelingap masuk ke dalam lingkaran sinar tombak. Setelah itu ia gunakan gerak Hang Hang Keng Chi, burung hang pentang sayap. Begitu ujung pedang melekat pada batang tombak, ia segera membentak, lepas, pedang itu digelincirkan untuk memapas jari Anting Wan. Anting Wan adalah seorang perwira yang sudah kenyang pengalaman perang. Dalam keadaan yang bagaimana bahayanya pun ia tak menjadi gugup. Begitu ujung pedang hampir tiba di tangan tiba-tiba tombak diputarnya sehingga pedang yak bewe terpental ke samping. Berbareng ia pun membentak, lepas tombak digunakan sebagai toya, terus disapukan ke pinggang yak bewe. Dengan gerak wanye au jaliu atau lengkungkan pinggang menancap pohon liu, hanya terpisah seujung rambut saja, dapatlah ia menghindar dari serangan maut itu. Kemudian dengan gerakan hang-hang tin tau atau burung hang mengangguk kepala, ia menghindar dari ujung tombak lawan yang masih mengubernya. Dengan begitu kedua pihak sama-sama tak terluka dan sama-sama tak lepas senjatanya. Siapa kau? Lekas kasih tahu namamu bentak Anting Wan. Aku hanya seorang keroco yang tak bernama, Liat Pedang. Anting Wan diam-diam merasa heran, pikirnya, kepandainya lihai, terang dia bukan keroco. Tetapi Chin Tui tak pernah mengatakan bahwa di kalangan penyamun Kim Kenya terdapat tokoh semacam dia. Memang Chin Siang itu kenal baik dengan pemimpin-pemimpin gunung Kim Kenya, seperti Tiat Molek, Shin Tianhiong, Tu Pehing dan lain-lain. Sebelum menyerbu, orang Si Chin itu sudah menerangkan jelas kepada Anting Wan, suruh yang tersebut belakangan itu berhati-hati terhadap mereka. Jika dapat bertahan boleh bertahan. Jika sekiranya kewalahan, harus lekas-lekas mundur. Dengan berbuat begitu, Chin Siang berbuat dua macam kebaikan. Melindungi anak buahnya, Anting Wan, dan sekaligus juga membantu pada Tiat Molek. Waktu YBWE tak mau mengatakan namanya itu, diam-diam Anting Wan menduga kalau YBWE itu tentu seorang tombak baru yang menduduki tempat penting dalam kalangan Kim Kenya. Dengan anggapan itu, Anting Wan ambil putusan tak mau memberi ampun lagi. Begitulah ia segera mainkan tombaknya dengan gencar. Pertempuran telah berjalan dengan seru. Melihat bahwa Anting Wan sebagai jenderal hanya bertempur melawan seorang penyambun kecil, anak buah Gilim Kun itu tak mau membantu. Mereka hanya berjajar-jajar melingkari gelanggang. Anting Wan menggunakan senjata tombak yang panjangnya hampir satu tombak, lebih kurang 3 meter. Di atas kuda memang amat dasyat sekali per bawahnya. Tapi serta bertempur di tanah, pedang YBWE lebih tangkas geraknya. Dengan mengandalkan kelincahannya, YBWE kembangkan permainan pedang dengan penuh semangat hingga akhirnya ia sedikit lebih menang angin. Berulang-ulang Anting Wan menyerang dengan hebat, namun ujung baju lawan saja ia tak mampu menyentuhnya. Akhirnya ia berganti siasat, dari menyerang menjadi bertahan. Karena tombaknya itu merupakan senjata berat, maka waktu dimainkan senjata itu menerbitkan angin yang meneru-deru, gencarnya sampai air pun tak dapat menetes masuk. YBWE tak berani adu kekerasan. Ia gunakan siasat berlincahan kian kemari, sewaktu-waktu mencuri kesempatan untuk menusuk. Tapi bagaimanapun ia kalah tenaga dengan lawan. Apalagi ia baru saja habis bertempur. Bermula memang menang angin, tapi setelah lewat tahun 1930-an jurus, pelahan-lahan tenaganya mulai berkurang, keringatnya mengucur deras. Tetapi untungnya pasukan Gilim Kun itu tak mengetahui tentang perubahan situasi itu. Sebaliknya mereka malah merasa kagum heran. Anting Wan adalah kociu nomor lima dari pasukan Gilim Kun. Bermula anak buah Gilim Kun itu menduga, dalam dua sampai tiga jurus saja Anting. Wan tentu sudah dapat membekuk lawan itu. Maka betapa lah heran dan kaget mereka demi sampai puluhan jurus keroco itu masih tetap dapat balas menyerang. Antui, kita masih harus lekas-lekas mencari penginapan. Tak usah harus menangkapnya hidup-hidup, teriak seorang opsir. Anting Wan mendungat. Dilihatnya hari sudah tengah hari. Diam-diam ia berpikir, sebentar lagi ia tentu sudah kehabisan tenaga dan mudah untuk menawannya hidup-hidupan. Tapi paling sedikit masih harus menggunakan waktu setengah jam ini, tentu memikin kapiran lain-lain urusan. Opsir yang berteriak tadi adalah seorang sincian ciu atau ahli panah dalam pasukan Gilim Kun. Dengan seruannya tadi sebenarnya ia secara diam-diam hendak bertanya, apakah Anting Wan memerlukan tenaganya untuk melepas panah atau tidak? Anting Wan mengerti juga isyarat itu. Cepat ia putar tombaknya untuk mengurung YBWE. Lalu berseru, baiklah, tapi sedapat mungkin bidik saja bagian tubuhnya yang tak terbahaya. Tapi kalau sampai terpanah mati, ya biarlah. YBWE tetap berlincahan kian kemari dengan tangkasnya, jadi tak mungkin orang akan dapat memanahnya dengan memilih bagian-bagian yang tak terbahaya. Tapi karena Seng Jendral sudah menghendaki supaya dapat menangkap hidup-hidupan, maka Opsir itu pun sengaja hendak mempamerkan kepandainya di hadapan Seng Atasan. Akhirnya ia mendapat akal bagus. Wut, ia lepaskan sebatang anak panah di sisi kanan YBWE. Menyusul ia lepaskan lagi sebatang di sisi kirinya. Kedua batang itu sengaja dilayangkan hanya beberapa dim dari sisi tubuh YBWE. Kemudian ia lepaskan lagi anak panah yang ketiga, tapi hanya pura-pura saja karena tali busur saja yang ditarik tapi tak ada anak panahnya. YBWE mahir juga dalam ilmu melepas senjata rahasia Lian Cucian Huat. Biasanya ilmu Lian Cucian Huat itu dilepaskan tiga kali beruntun-runtun, yakni diarahkan di sisi kanan, kiri dan tengah. Tadi karena ia bergeliatan menghindari anak panah yang pertama dan kedua, posisi tubuhnya berada di tempat yang sudah diduga oleh musuh. Waktu didengarnya lawan menggetarkan tali busur, ia yakin tentu akan mengarah bagian tengah. Dan untuk itu, ia harus menghindari dengan meloncat ke udara. Tapi dengan cerdiknya si Opsir sudah mendahului lepaskan panahnya setinggi satu meter ke udara. Dengan begitu gerak loncatan dari YBWE tadi berarti anjing cari gebuk. Kret, lengannya termakan panah, darah mengucur deras. Menili kau juga seorang jantan, aku tak mau mengambil jiwamu. Lekas buang senjatamu dan menyerah saja buru-buru anting wan menyerukan. YBWE kertek gigi dan menyahut geletas, jantan dari Kim Kenia tak kenal kata-kata menyerah. Karena Gusar mendapat hinaan tadi, YBWE nekat hendak mengadu jiwa. Ia kuatkan diri menangkis tombak anting wan. Tapi setelah terluka itu, tenaganya makin lemah, sudah tentu ia tak dapat menangkis dengan jitu. Segera ia rasakan lengannya linu, metu berkunang-kunang dan kakinya lemas. Hampir saja ia tak mampu menahan lepasnya seng pedang. Dalam keadaan begitu, asal anting wan memberi tekanan lagi, pedang YBWE pasti terlepas jatuh. Dalam saat-saat yang berbahaya itu, sekonyong-konyong terdengar suara benda mendesing. Sebatang pasar melayang, bukan ke arah YBWE melainkan menuju ke anting wan. Anting wan terbeliak kaget, pikirnya, ha, mengapa anak panah dari HWE Pohu bisa nyasar? Baru ia menghindar, panah yang kedua dan ketiga susul menyusul menyambarnya. Apa boleh buat, terpaksa anting wan lepaskan YBWE. Ia putar tombaknya untuk menangkis pasar lian cucian itu. Setelah itu barulah ia mengetahui bahwa yang melepas lian cucian itu ternyata bukan si Opsir tadi melainkan lain orang lagi. Tiba-tiba dari hutan pohon syong yang terletak di tepi jalan, menerobos keluar seekor kuda tegar. Penunggangnya mengenakan kerudung muka. Begitu keluar ia timpukan dua buah lian cucian. Walaupun hanya dengan tangan, tapi panah itu tak kalah dasyatnya daripada dilepaskan dari busur. Pun selain keras timpukannya, juga arahnya amat jitu. Untuk melindungi diri, anting wan putar tombaknya gencar sekali. Namun sekalipun begitu, tak urung ia tetap terkena sebatang panah. Kebetulan sekali mengenai lengannya juga, darahnya mengucur deras, yak BWM mempunyai kawan sependeritaan. Setelah mengetahui anting wan terluka, orang berkerudung itu tak mau mencecernya lagi. Kini ia beralih sasaran. Tujuh delapan batang anak panah ditimpukan ke arah pasukan berkuda. Gilinkun. Setiap batang tentu membawa korban seekor kuda. Karena terluka, kuda pasukan Gilinkun itu menjadi binal dan mencongkelang lari. Yak BWM menjadi terlepas dari kepungan anak buah Gilinkun. Pemimpin Regu Panah dari Gilinkun menjadi murka, serunya, bangsat, jangan kurang ajar. Terimalah panahku. Tapi baru ia bidikan sebuah anak panah, lawan pun melepaskan sebuah pasar untuk membenturnya. Ternyata orang berkerudung muka itu lebih tangkas dari opsir pemimpin Regu Panah. Si opsir coba akan mengembangkan ilmu bidikan yang disebut Lian Cucian Huat. Tapi baru ia menarik busurnya, terdengarlah bunyi berkertakan. Sebuah pasar dari seorang berkerudung dengan tepat sekali telah menghantam bagian tengah dari busur sampai patah. Dan lebih celaka lagi, si orang berkerudung sudah susuli pasarnya yang kedua yang dengan jitu telah mengenai paha si opsir. Kontan si opsir itu terjungkal. Su Heng, lekas lari teriak orang berkerudung itu. Melihat kejadian itu, marah anting wan bukan kepalang. Begitu tombak dipindah ke tangan. Kiri, ia lantas menerjang. Tapi dengan tahan rasa sakit, yak bewe sudah loncat ke punggung kuda si opsir. Karena anak buah gilin kun yang masih belum terluka hanya enam sampai tujuh orang saja, sudah tentu tak mampu menahan yak bewe. Eh, sekejap saja yak bewe sudah larikan kudanya ikut si orang berkerudung masuk ke dalam hutan. Karena jari akan kesaktian ilmu permainan pasar dari si muka berkerudung dan khawatir kalau di dalam hutan bersembunyi barisan musuh, terpaksa anting wan menggigit jari saja. Setelah mengumpulkan sisa anak buahnya, ia pun lantas meneruskan perjalanan lagi. Selama membawa yak bewe menyusup hutan dan kemudian berjalan di sebuah jalan terpencil, orang berkerudung itu tak mengatakan sepatah pun jua. Waktu menengok ke belakang legalah perasaan yak bewe karena musuh tak mengejar. Tapi berbareng saat itu, luka di lengannya terasa sakit sekali sampai ia mengucurkan keringat dingin. Hampir-hampir saja ia tak kuat bertahan diri duduk di atas pelana kuda. Ia tahan sakit dan hendak mencabut panah yang tertancap di lengannya itu, tapi keburu dicegah oleh si muka berkerudung, jangan, jangan. Mereka hentikan kudanya dan tiba-tiba orang itu tertawa gelak-gelak, suheng, sungguh tak nyana kita bakal berjumpa lagi, bret, terus dicabutnya kain kerudung yang menutupi mukanya itu. Hai, kiranya kau teriak-iak bewe dengan kaget. Kiranya si orang berkerudung itu bukan lain ialah pemuda pelajar yang belum lama berpisah dengan yak bewe, yaitu tokoh aku tak tahu sama sekali kalau suheng ini juga salah seorang ksatria kim kenia. Maaf, tadi aku telah berlaku tak menghormat, kata tokoh dengan gunakan bahasa kangow yang baru dipelajari bertanyalah yak bewe, dari golongan manakah saudara ini? Tokoh utar tawa gelak-gelak, sahutnya, aku sebenarnya bukan orang loklim, tetapi aku gemar bersahabat dengan kaum menghiong hukiat. Siapakah orangnya yang tak kenal akan tiat molek, pemimpin kim kenia itu? Sungguh sayang sekali, sampai sekarang aku dulu mempunyai rejeki untuk berjumpa. Kabarnya tentara negeri telah mengadakan serbuan besar-besaran ke gunung kim kenia, bagaimanakah dengan tiat molek? Karena dirinya dianggap sebagai hohan, orang gagah, dari kim kenia, yak bewe membiarkannya saja. Ia menyahut, tiat cecu siang-siang sudah dapat meloloskan diri. Karena kepandaianku rendah maka aku tak mampu mengikuti jejak tiat cecu sehingga aku tercecer dari barisan. Jangan khawatir, suheng. Jika sekiranya tak menampik, sukalah kiranya suheng untuk sementara menetap di pondoku, kata tokohu terima kasih, tapi nanti meremblit saudara, sahut pihak bewe. Dulu, kita belum kenal satu sama lain. Tapi sekarang jika suheng tetap menolak, berarti menghina diriku, ujar tokohu yak bewe bimbang hatinya. Sesaat ia tak dapat mengambil putusan. Pikirnya, rupanya orang ini seorang gagah budiman. Tetapi aku seorang gadis, bagaimana bisa tinggal di tempat seorang pemuda yang belum ku kenal? Maka dengan ragu-ragu ia menjawab, ku rasa, lukaku ini tak apa-apa, baru ia berkata begitu, lukanya itu sudah mengucur darah pula. Tokohu cepat turun dari kudanya. Nih, aku membawa obat Kim Jong-Jok. Obat pilah dulu lukamu itu, baru kita nanti sambung bicara lagi, katanya Semibari menghampiri terus hendak memondong yak bewe turun dari kuda. Sudah tentu yak bewe terperanjat sekali. Dengan menahan sakit, ia mendahului loncat sendiri. Hampir saja ia terjerembap jatuh. Tokohu hendak ulurkan tangan menahannya, tapi yak bewe cepat-cepat menghindar, serunya, tak apa, tak apa. Tolong berikan obatmu itu padaku, aku dapat mengobati sendiri. Diam-diam Tokohu heran melihat sikap yak bewe. Masakan seorang hohan dari Lok Lim begitu pemaluan sikapnya. Tapi ia segera dikejutkan dengan gerak-gerik yak bewe. Karena sudah hampir setengah jam lengannya tertancap panah, kucuran darah telah membasai bajunya. Dengan tahan sakit yak bewe merobek bajunya itu dan terus hendak mencabut anak panah. Jangan, Suheng. Harus dicuci bersih dengan air dulu, dilumuri obat dan dibungkus kain pembalut. Paling sedikit lewat satu malam, setelah nanti darahnya berhenti mengucur baru boleh panah itu dicabut. Jika sekarang dicabut, darah tentu mengalir tak berhenti. Dikuatirkan darah itu mengandung racun. Obatku Kim Jong-yok ini pasti tak dapat menolong apa-apa. Di rumah aku mempunyai persediaan obat-obatan yang lengkap. Besok pagi dicabut, rasanya pun masih belum terlambat, buru-buru tokoh menjegah. Yak bewe mengaturkan terima kasih lalu melumurkan Kim Jong-yok pada lukanya. Tapi ia tak mempunyai pengalaman sama sekali. Jari-jarinya bergemetaran. Ketika melumurkan obat dan kena pada tulang, saking sakitnya hampir saja ia menjerit. Keringat dingin mengucur deras. Tokoh makin heran. Pikirnya, pekerjaannya selalu berhubungan dengan golok dan darah, tetapi mengapa mengobati luka saja ia tak mengerti. Sudah diperingatkan satu kali supaya jangan mencabut panah, ia masih bermaksud mencabut. Dan sampai pun care untuk melumuri obat juga tak tahu. Sungguh mengherankan bahwa di dunia loklim terdapat seorang hohan seperti dia. Tetapi ketika melihat Yak BWE menahan kesakitan hebat, Tokoh tak tega melihat saja. Dan lagi-lagi ia bermaksud hendak membantunya melumuri obat. Yak BWE tengah asyik melumurkan obat sambil tundukan kepala. Ia tak mengetahui kalau Tokoh sudah menghampiri kesampingnya. Pun terdorong oleh rasa kasihan, tanpa bilang lebih dulu, Tokoh terus sulurkan tangan untuk memapahnya. Waktu tubuhnya serasa di jamah tangan orang, kejut Yak BWE bukan kepalang. Serentak timbul juga reaksinya sebagai seorang gadis. Cepat ia mendorong dan berteriak, mau apa kau, karena gerakan itu, bungkusan obat yang dipegangnya pun turut jatuh ke tanah. Tokoh terbeliak kaget, Suheng, aku mau membantumu, kau ini bagaimana sih? Waktu tampak yang datang itu Tokoh, tahulah Yak BWE akan maksudnya. Wajahnya segera. Berubah kemerah-merahan. Ia paksakan tertawa, aku sudah melumurinya, terima kasih. Mana, biar ku bantu balutkan, kata Tokoh tak usah, tak usah, aku sendiri bisa, Yak BWE goyangkan tangannya. Keheranan Tokoh makin bertambah besar, batinnya, aneh benar orang ini. Dia lebih pemaluan dari seorang Toa Shochia. Yak BWE merobek secari kain bajunya lalu membalut lengan kirinya yang terluka itu. Tapi ia tak mengerti caranya membalut luka. Ia malang melintangkan balutnya, hingga tak keruan bentuknya. Tokoh kerutkan alis. Beberapa kali ia bermaksud hendak ulurkan bantuan, tapi selalu mundur teratur karena sikap Yak BWE yang janggal itu. Pada zaman kerajaan Tong masa itu, masyarakat tak terlalu terkekang dengan adat istiadat pergaulan. Pergaulan antara wanita dan pria agak bebas. Adalah karena Yak BWE itu dibesarkan sebagai Shochia, Nona, keluarga pembesar, ibu kandungnya sendiri pun berasal dari keluarga terhormat. Maka watak perangainya pun berbeda dengan gadis kebanyakan. Terhadap pria yang belum dikenalnya, ia tak berani bergaul terlalu rapat. Justru karena sifat-sifatnya yang berbeda dengan kaum gadis umumnya, Tokoh tak bercuriga kalau ia itu seorang gadis. Pada umumnya kaum wanita, terutama wanita kangong, sewaktu mendapat luka tentu tak menolak mendapat bantuan kaum pria. Tokoh anggap Yak BWE itu seorang pemuda yang berata aneh saja. Diam-diam ia kurang senang tapi Sungkan untuk mengatakannya. Setelah dibalut dan beristirahat beberapa saat, tenaga Yak BWE mulai timbul sedikit. Ia paksakan diri untuk naik ke atas pelana kodanya. Suheng, kau perlu beristirahat baik-baik. Harap jangan Sungkan lagi, beristirahatlah untuk sementara hari di rumahku, kata Tokoh pula. Sudah tiga kali ini, ia menawarkan jasa baiknya. Waktu Yak BWE masih meragu, Tokoh sudah berkata lagi, sejak dari perjalanan di sini. Seterusnya di mana-mana tentu terdapat tentara negeri. Taruh kata kau mempunyai urusan penting yang harus dikerjakan, namun kiranya tak leluasa untuk melanjutkan perjalanan. Kau seorang diri dan dalam keadaan terluka pula. Jangankan anak tentara negeri, sedangkan setiap orang pun tentu akan mencurigai dirimu. Yak BWE mengakui kebenaran ucapan itu, namun ia tak dapat mengambil keputusan dengan segera. Pikirnya, pemuda ini rupanya seorang bangsa Hiap Gi, orang gagah budiman. Dalam keadaan seperti sekarang, apa boleh buat aku terpaksa harus memenuhi ajakannya. Rasanya orang ini tentu takkan berbuat jahat terhadap diriku. Karena tokoh yang begitu sungguh hati mengundang, biarlah ku tebakan muka untuk menerimanya. Ah, sungguh bikin repotka saja dan kemungkinan juga akan merepotkan dirimu, akhirnya Yak BWE menerima juga. Jawab tokoh, harap Suheng jangan cemas. Desa kediamanku itu terpencil di tempat pegunungan sunyi. Orang luar pasti tak menaruh perhatian. Hanya saja aku sedikit menguatirkan. Apa yang kau kuatirkan tukas Yak BWE? Karena menderita luka, mungkin Suheng akan susah naik kuda. Lebih baik kita boncengan saja, naiklah di kuda sini, kata tokoh jantung Yak BWE mendebur lagi. Pikirnya, mungkinkah ia sudah mengetahui diriku lalu mengandung maksud buruk? Tapi demi menilik sikap pemuda itu amat sopan dan bersungguh-sungguh, ia membantah dugaannya yang tidak-tidak itu sendiri. Ia merenung sejenak lalu menyahut, walaupun lenganku terluka, tapi kalau kau bukan kesatria dari Kim Kenya, tak nanti aku mau guberis padamu. Sekalipun ia coba membuat gagah ucapannya, namun sikapnya tetap tak wajar. Tokoh menggerutu dalam hatinya, coba kalau kau bukan kesatria Kim Kenya, tak nanti aku mau guberis padamu. Kuatir kalau kesamplokan dengan tentara negeri. Tokoh mengambil sebuah jalanan kecil di tepi gunung. Jalan di situ berlekuk-lekuk, orang naik kuda sekalipun juga akan peringisan. Dengan tahan rasa sakit, Yak BWE tetap mempertahankan diri naik kuda sendiri. Untung kediaman Tokoh itu hanya terpisah jarak tahun 1940-an li. Tak berapa lama, tibalah sudah mereka di desa Kediaman Tokoh. Kau Kediaman Tokoh itu terletak di bawah puncak Pekhonia, depan rumah ada sebuah umpang teratai dan keduanya tepinya dikelilingi oleh pohon-pohon li. Atap rumah merah yang menonjol di antara hutan berwarna hijau itu, sungguh seperti pemandangan dalam sebuah lukisan. Alangkah indahnya tempat ini, seperti sebuah taman firdaus di luar dunia, Yak BWE memuji. Ah, Suheng itu tak mirip seorang luklim tapi lebih mendekati seorang seniman, Tokoh utertawa. Pujian Suheng itu lebih menggirangkan hatiku sebagai tuan rumah. Aku tentu akan minta Suheng untuk tinggal lebih lama di sini. Tengah mereka bicara itu, muncullah seorang darah berlari-lari keluar. Masih jauh darah itu sudah berteriak, Koko, kau sudah pulanglah. Tapi serta melihat Tokoh membawa seorang pemuda yang terluka lengannya, darah itu terkesiap. Tokoh utertawa menerangkan bahwa ia membawa seorang sahabat. Kemudian ia memperkenalkan, ini adalah Suheng Tu, nama samaran yang dipakai Yak BWE. Dan ini adalah adik perempuanku Tokoh Inng Su Tuako ini sungguh seorang tetamu yang jarang kita jumpai. In Mo'ai, tolong kau melayaninya baik-baik. Hai, Su Tuako, mengapa kau terluka itu tanya Tokoh Inng tiba-tiba Tokoh berkata, Mo'ai Mo'ai, tentu kau akan gembira. Huh, mengapa kau malah senang melihat orang lain terluka Tokoh Inng mengomelinya? Bukan itu yang kumaksudkan, melainkan aku hendak menuturkan tentang riwayat Su Tuako. Harap kau jangan mencampur adukan. In Mo'ai, bukankah kau pernah mengatakan bahwa kau hanya kagum kepada tiga Tokoh dalam jaman ini kata Tokoh ya, benar. Yang satu Tiat Molek, yang kedua Bos Sekiat dan yang ketiga Toan Heksia, kata Tokoh Inng nah, Begitulah, Su Tuako ini adalah sahabat baik dari ketiga Tokoh itu. Ia adalah salah seorang hohan dari Kim Kenya, ujar Tokoh memang hubungan Sekiat dan Heksia dengan Tiat Molek itu sudah diketahui oleh kaum. Bulim. Oleh karena itu walaupun Yak Bwe tak mengatakan kalau ia kenal dengan kedua pemuda itu, namun dengan spontan, serentak, Tokoh yakin Yak Bwe tentu mengenalnya. Dan ini terang mengangkat diri Yak Bwe di matu, Tokoh Inng tertawalah Yak Bwe menyahut, Aku hanya seorang keroco dari Kim Kenya, mana dapat digolongkan sebagai sahabat dari ketiga Tokoh itu? Oh, mengertilah aku. Kabarnya beberapa hari yang lalu tentara negeri telah mengadakan seragapan ke Kim Kenya. Bukankah kau terluka kenapa nah mereka tanya Tokoh Inng ah, ia barusan saja terluka itu, sahut Tokoh ia lantas menceritakan tentang pertemuannya dengan Yak Bwe sewaktu sedang bertempur dengan pasukan Gilinkun. Hai, Koko, kau ini memang keterlaluan juga. Orang menderita luka sebaliknya kau hanya enak-enak mengobrol saja. Ayo, lekas sediakan tempat untuk Soto Ako, tiba-tiba Tokoh Inng menyeletuk. Memang kala itu Yak Bwe amat lelah sekali. Kedua kakinya serasa mati rasa, seolah-olah. Seperti bukan kakinya sendiri. Ternyata gedung kediaman keluarga Tokoh itu agak terletak di atas, jadi mereka harus melalui sebuah lamping gunung yang menanjak. Ketika melihat Yak Bwe turun dari kuda dan berjalan dengan susah payah, ia itu setiap berjalan selangkah tentu harus berhenti sejenak, Tokoh Inng serentak menghampiri hendak menolong memapahnya. Sedang mulut darah itu tetap mengomel seng lengkoh, kau sendiri tadi yang minta supaya aku melayani tetamu baik-baik, masakankah sendiri tak mengerti bagaimana harus melayani orang? Walaupun dalam hati Yak Bwe benci kepada Hiksya, tapi entah bagaimana, kepada orang yang memuji seng tunangan itu, ia merasa senang sekali. Apalagi Tokoh Inng itu seorang darah. Seketika lupalah Yak Bwe bahwa dirinya pada saat itu sedang menjadi seorang pria. Bukan hanya membiarkan saja Tokoh Inng menggandeng tangannya, pun karena letihnya ia lantas menggelondoti tubuh seng darah. Tersentuh dengan hangatnya tubuh Yak Bwe dan membaui harum dari napas dan rambut Yak Bwe, seketika mendeburlah darah Tokoh Inng tapi ia seorang darah yang lapang dada. Didiamkannya perbuatan pemuda itu, dengan wajah tenang ia tetap menggandeng tangan Yak Bwe untuk diajak masuk ke dalam rumah. Semula Tokoh khawatir kalau-kalau adiknya bakal mendapat kopi pahit, sikap getas, dari Yak Bwe. Siapa tahu ternyata pemuda gadungan itu telah mengunjukkan sikap yang diluar dugaannya. Pikirnya, ku kira ia itu seorang yang amat pemaluan. Siapa tahu ia begitu mesra kepada Ing Moai. Aneh benar ini. Aku yang sekaum dengannya tapi ia sudah begitu enggan berdekatan. Sebaliknya dengan seorang yang berlainan jenis ia malah begitu mesranya. Hektometer, jika semalam aku belum mengetahui jelas bagaimana peribadinya tentuku sangka ia seorang pemuda hidung melang. Ketika mendengar napas Yak Bwe tersengal-sengal, Tokoh Inng merasa kasihan. Ujarnya, Su. Tokoh, kau benar-benar seorang pemuda gagah. Meskipun terluka parah, tapi masih dapat naik kuda mendaki gunung. Koko, mari kita rawat luka suatu aku ini lebih dulu, kemudian biar ia mengasuh di kamarmu, ya? Yak Bwe terkejut, buru-buru ia berkata, Ah, jangan sampai merepot. Tokoheng, aku. Memang mempunyai adat aneh, yakni tak suka tidur sekamar dengan orang, melainkan senang tidur seorang diri di sebuah kamar yang sunyi. Ah, benar-benar ia seorang yang terus terang. Biasanya seorang tetamu itu tentu menurut peraturan tuan rumah, sebaliknya ia tak sungkan mengajukan permintaan. Ah, rupanya ia tak mau membuat repot tuan rumah, pikir Tokoheng aku mempunyai sebuah kamar buku yang lumayan bersihnya. Entah mencocoki tidak selera suatu aku katanya sembari memapah Yak Bwe menuju ke sebuah kamar buku. Ternyata kamar buku itu indah dan rajin. Di atas dinding dari rak buku digantungi lukisan. Sementara pada tepi jendela di mana sebuah meja tulis, pun dijajar faas-faas bunga. Dupa wangi di perapian masih mengepulkan hawa yang harum. Berhadapan dengan lemari buku, terdapat sebuah dipan yang tak berkasur, melainkan sebuah bantal saja. Rupanya dipan itu dibuat tempat toko. Ing berbaring dikala ia membaca. Soto aku, jika kau senang dengan kamar ini, biarlah ku siapkan kasur, kata darah itu. Ya, ya, bagus benar. Sungguh tak kira Nona ini juga seorang penggemar buku. Di kamar sini terdapat sekian banyak buku. Huruf pada lukisan itu, sungguh kuat sekali ekspresinya. Aha, kiranya syair gubahan Tufu demikian Yak Bwe memuji. Tufu dan Lihai adalah dua dewa penyair yang disanjung pada zaman itu. Setiap buah karya mereka keluar, tentu segera menjadi buah deklamasi pada setiap mulut orang. Tetapi buah sajak yang ditulis oleh tangan kedua penyair termasyur itu, jarang sekali dapat diperoleh. Syair yang tergantung di dinding kamar buku tokoing itu ternyata buah tulisan dari penyair. Tufu. Yak Bwe pernah melihatnya dan seketika timbulah gelora hatinya untuk mendeklamasikan sajak itu. Kiranya sajak itu digubah oleh Tufu ketika ia di kota Limpin melihat anak murid dari Kong Santo Anio yang bernama Lisip Jinimar memainkan pedang. Tertarik oleh permainan pedang si Nona yang sedemikian indahnya, penyair itu telah menarikan Pit, mempersembahkan sebuah sajak pujian. Syair indah, syair indah. Datangnya bagaikan halilintar mengumbar kemarahan, gemuruh laksana ombak laut memancar sinar mengkilap. Ah, ilmu pedang yang telah mencapai tingkatan semacam itu, sungguh tak dapat dibayangkan oleh pikiran Yak Bwe memuji. Tapi dalam pada itu ia merasa heran juga dan bertanya, syair ini digubah oleh Tufu untuk dipersembahkan kepada Lisip Jinio. Mengapa bisa berada di tempat Nonaas ini? Tok Kou tertawa menyahut, adikku itu adalah sumoai dari Lisip Jinio. Kami kakak beradik berlainan suhu. Yak Bwe terbeliak kaget, tegasnya, apakah Kong Santo Anio masih hidup? Bukankah beliau sudah hampir berusia ratusan tahun? Beberapa tahun yang lalu suhuku sudah menutup meta. Benar Lisip Jinima itu Toa Suciku, tapi kepandaianku itu adalah Toa Suci yang mengajarkannya. Toa Suci amat memanjakan sekali kepada aku. Ketika tahun yang lalu Toa Suci lewat di sini, karena tahu aku gemar akan syair Tufu, maka serangkai syair gubahan Tufu itu diberikan kepadaku, kata Tok Kou Ing. Sebaliknya kini Tok Kou yang balas bertanya dengan heran, menilik Suheng begitu gemar akan syair, rasanya tentu seorang keturunan sastrawan. Tetapi mengapa cegurkan diri dalam kalangan Lok Lim? Sahut Yak Bwe, ya, begitulah kalau mau dikata, memang aku pernah membaca sedikit saja. Tok Kou Heng tanya kepadaku mengapa terjerumus dalam kalangan Lok Lim, ah, hal itu lebih baik tak ku katakan saja. Sebenarnya Yak Bwe hendak merangkai suatu cerita, tapi dikarenakan ia tak biasa berbohong, dalam saat-saat yang mendesak ia sudah tak dapat mengatur ceritanya. Sebaliknya Tok Kou mengira kalau tetamu itu mempunyai hal-hal yang sukar dikatakan. Ia pun tak mau mendesak lebih jauh. Buru-buru ia alihkan pembicaraan. Suheng seorang yang pandai ilmu sastra dan mahir ilmu silat, sungguh patut dikagumi. Di dalam negeri yang kacau ini, pahlawan-pahlawan bermunculan dari kalangan Lok Lim. Mengapa Suheng mengatakan terjerumus? Habis berkata kembali Tok Kou Membatin, ah, kiranya ia seorang pendatang baru di dunia Lok Lim, makanya ia begitu hijau sekali. Sedikitpun tak menyerupai seorang penjahat, tetapi lebih mirip dengan seorang sastrawan. Dalam pada itu, datanglah seorang pelayan membawa kasur. Setelah mengatur tempat tidur bagi sang tamu, lalu berkatalah Tok Kou Ing, sudahlah, jangan tarik lidah lebih lanjut. Ayo, kira rawat luka Soto Ako, setelah itu ia minta Yak BWS supaya berbaring di atas pembaringan darurat itu. Dalam hal kerjaan, seorang anak perempuan itu tentu lebih teliti. Inmuai, untuk mengobati luka Soto Ako, aku terpaksa harus minta bantuanmu, kata Tok Kou Hati Tok Kou Ing tergetar. Ia tundukkan kepala tapi tiba-tiba mulutnya pecah tertawa, Huh, Koko, rupanya kau cerdik juga karena tahu diri. Aku pun tak mau mempersalahkanmu. Tuh, lihatlah, apa-apaan caramu membalut luka orang begitu macam. Malang melintang tak keruan, sampai lengan Soto Ako menjadi seperti buah semangka saja. Merahlah wajah Yak BWS mendengar itu, katanya, aku sendirilah yang membalutnya, Tok Kou Ing sudah terlanjur mengatang-ngatai, walaupun likat tapi terpaksa ia tertawa juga. Memang anak lelaki itu kebanyakan tak dapat mengurus diri sendiri. Soto Ako, tidurlah, biar kulung muri obat pada lukamu. Darah dari luka Yak BWS itu sudah mengental dan melekat pada pakaiannya. Tok Kou Ing menanyakan kalau-kalau Yak BWS membawa ganti pakaian. Dalam buntalanku itu terdapat dua setel pakaian yang baru kemarin ku beli, entah cocok tidak ukurannya, kata Yak BWS. Kau tak tahu bahwa Soto Ako itu rayal sekali. Kedua setel pakaiannya itu dibelinya dengan memakai biji emas, Tok Kou tertawa. Ia menuturkan peristiwa semalam yang terjadi di rumah penginapan. Soto Ako, kau balikan tubuhmulah, biar ku lepas bajumu. Koko, tolong ambilkan semangkuk. Air hangat? Kata Tok Kou Ing nyata darah itu hendak mencuci luka Yak BWS dengan air hangat, baru kemudian dilumur obat dan dibalut. Sebaliknya wajah Yak BWS menjadi merah. Katanya dengan berbisik, ah, tak usah begitu repot-repot. Apakah kau punya gunting? Gunting? Mau buat apa sudah tentu Tok Kou Ing menjadi haran. Cukup gunting saja lengan baju di dekat luka itu, kan dengan begitu boleh lantas dicuci dan dilumuri obat, jawab Yak BWS. Diam-diam Tok Kou Ing menggerutu dalam hati, katanya seorang hohan dari Lok Lim, tapi... Ternyata lebih pemaluan dari seorang gadis pingitan. Aku bersikap bebas, sebaliknya ia sungkan akan pergaulan wanita dan pria. Tapi ia pun terpaksa mengambilkan gunting dan melakukan permintaan Yak BWS tadi. Setelah mencuci bersih, barulah ia melumuri luka itu dengan obat lagi. Tok Kou datang dengan membawa poci teh som, katanya, kau sudah terlalu banyak mengeluarkan darah, tentu merasa haus. Poci yang berisi teh som ini, akan dapat menghentikan hausmu. Besok pagi jika lapar, barulah kau makan hidangan ini. Yak BWS tergerak hatinya dengan kebaikan tuan rumah. Ia mengaturkan terima kasih dan mempersilahkan supaya kedua saudara Tok Kou itu juga beristirahat. Aku tidur di sebelah depan sana. Jika tengah malam memerlukan apa-apa, panggil saja, jangan sungkan-sungkan, kata Tok Kou kembali Yak BWS mengaturkan terima kasihnya. Setelah kedua saudara itu tinggalkan kamar situ, timbulah kekhawatiran pada hati Yak BWS. Jangan-jangan nanti tengah malam Tok Kou benar-benar berkunjung ke situ lagi. Ia menggeliat bangun untuk menutup jendela. Setelah itu barulah ia leluasa ganti pakaian lalu masuk tidur. Bermula hatinya memang masih kebat-kebit, tapi karena letihnya, tak lama kemudian ia sudah jatuh pulas. Entah sudah berapa lama ia kelelap dalam impiannya di Pulau Kapuk itu, hanya ketika ia sadar segera ia dikejutkan dengan suara ketukan pintu. Buru-buru ia bangun. Tok Kou Heng, aku tak memerlukan apa-apa, silakan tidur kembali, buru-buru ia berseru. Di luar kamar terdengar suara ketawa mengikik, akulah, suto aku. Hari sudah terang, ini ku bawakan santapan pagi untukmu. Kiranya yang mengetuk pintu itu ialah Tok Kou waktu Yak BWS membukakan pintu, darah. Itu tertawa, mengapa jendelanya juga kau tutup rapat-sapat? Apakah tidak kepanasan hawanya? Darah itu segera buka jendela agar dapat hawa dan sinar matahari pagi. Di waktu kecil aku takut pada setan, maka sudah menjadi kebiasaanku untuk menutup jendela kamar rapat-rapat. Harap kau jangan menertawakannya, dengan pintarnya Yak BWS mencari jawaban. Sebetulnya Tok Kou ing tak tertawa, tapi demi mendengar penjelasan itu ia menjadi geli juga. Ujarnya, ku rasa hanya anak perempuan yang takut pada setan, siapa tahu kalian kaum gagah dari Lok Lim juga Jerry. Baiklah, sekarang sudah terang hari, tak usah takut setan lagi dan lekaslah makan santapan pagi. Tok Kou ing menghidangkan makanan yang dibawanya itu di atas meja. Isinya terdiri dari empat macam masakan lezat dan semangkuk besar bubur. Nikmat sekali tampaknya Yak BWS makan. Masakan ini kau masak sendiri, ku ku latir jangan-jangan kau tidak doyan, kata Tok Kou ing Yak BWS tertawa dan berkata, Nona Tok Kou benar-benar serba pandai. Pandai sastra, mahir ilmu silat dan ahli masak. Entah siapakah di kemudian hari yang beruntung. Wajah Tok Kou ing merah jengah lalu cepat-cepat menyelanya, Suto Ako, apakah tamu kini barulah Yak BWS gelagapan dan sadar bahwa dirinya sedang menjalankan rol sebagai seorang pemuda. Buru-buru ia telan kembali separuh ucapannya yang sedianya berbunyi. Menyunting darah jelita yang cerdik cendekia itu. Cepat ia tertawa meringis dan mengalihkan haluannya. Mungkin usiamu tak terpaut banyak dari aku, tapi segala apa kau dapat mengerjakan, sebaliknya aku tak mengerti apa-apa. Terus terangku katakan, aku sungguh ingin seperti dirimu katanya. Yak BWS katakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya sebagai seorang gadis. Sebaliknya Tok Kou ing telah menerimanya lain. Wajah darah itu menjadi lebih merah lagi. Celaka. Aku salah omong lagi, Yak BWS mengeluh dalam hati, menyaruh jadi anak lelaki, kiranya bukan hal yang mudah. Buru-buru ia tundukkan kepala dan menghirupi bubur untuk menutupi perubahan kerut. Wajahnya. Selama beberapa saat kemudian, barulah ia mendongak lagi. Demi melihat sorot metu, Tok Kou ing yang ditujukan kepadanya itu tak mengandung kemarahan, legalah perasaan Yak BWS. Sutoako, kau masih terlalu merendah diri. Kaulah yang pantas disebut seorang bun buco angkai, pandai sastra dan ilmu silat, tiba-tiba Tok Kou ing berkata dengan tersenyum. Kesempatan itu telah digunakan Yak BWS untuk mengalihkan persoalan, katanya, dulu hanyalah Lipai itu saja yang ku ketahui suka bergaul dengan kaum Hiapsu, orang gagah, dan mengerti ilmu pedang. Kini setelah melihat Tufu mempersembahkan syairnya kepada sucimu, barulah terbuka mataku bahwa beliau, Tufu, itu seorang ahli pedang juga yang jempol, bagaimana kau ketahui ia seorang ahli tanya Tok Kou ing kalau tidak masakan ia dapat melukiskan permainan pedang sucimu itu sedemikian indahnya. Tak Kou ing tertawa, menurut pendapatku, Tufu tak mengerti ilmu pedang tapi tahu menikmatinya. Ya, memang begitulah. Tahu menikmati, itulah juga seorang ahli, sahut Yak BWS. Suto aku, kenal baik aku dengan Toan Hiksia tiba-tiba Tok Kou ing mengajukan pertanyaan. Jantung Yak BWS berdetak keras dan tanpa terasa wajahnya bersemu merah. Sahutnya, tak begitu akrab. Mengapa kau tanyakan hal itu? Tadi ketika kau katakan bahwa Lipai itu gemar bergaul dengan kaum Hiapsu, teringatlah aku. Lipai dengan Toan Kui Chiang Tai Hiap itu mempunyai hubungan yang karib sekali. Rasanya kau tentu sudah mengetahui hal itu. Sayang Toan Tai Hiap itu siang-siang sudah menutup mati hingga kita dari angkatan muda ini tak sempat lagi untuk menjumpainya. Entah sampai di manakah kesaktian ilmu pedang dari Tok Kou yang pernah disanjung oleh penyair Lipai itu? Belum Yak BWS menyahut, Tok Kou ing sudah melanjutkan kata-katanya pula, kabarnya ilmu pedang dari Toan Hiksia itu lebih lihai lagi dari ayahnya. Pernahkah kau menyaksikannya mendengar Toan Hiksia dipuji-puji, diam-diam Yak BWS gerang dalam hatinya? Tapi pura-pura ia bersikap dingin dalam memberi jawaban. Mungkin begitulah, tapi aku belum pernah menyaksikannya. Diam-diam heran Tok Kou ing dibuatnya, pikirnya, menilik gelagatnya, mungkin pergaulannya dengan Toan Hiksia itu hanya biasa saja. Ini aneh juga, biasanya peribahasa mengatakan warna itu tentu mencari warna. Tapi rupanya hal itu tak berlaku baginya. Ia tinggal di satu markas dengan Toan Hiksia, tapi mengapa tak mau mencari kesempatan untuk bergaul rapat? Dalam menimang begitu, dilihatnya pintu kamar dari engkohnya, Tok Kou, yang berada di sebelah muka sudah terbuka. Dan masuklah Tok Kou dengan tertawa-tawa, moai-moai, kiranya kau sudah lebih pagi datang kemari. Siapa yang mau meniru kemalasanmu? Hari sudah begini siang kau masih dekam di pembaringan. Sikap begitu berarti tak mempedulikan tetamu, Tok Kou ing jebikan bibirnya. Mempunyai seorang adik rajin seperti kau, masakan aku masih perlu membanting tulang Tok Kou membantah disertai tertawa. Mendengar dalam nada ketawa engkohnya itu mengandung sesuatu yang dalam artinya, tanpa terasa berdebarlah hati Tok Kou ing bagaimana soto aku, apa sudah baikan tanya Tok Kou ya Bwe mengiakan, ya, sudah banyak baik. Lihat, aku sudah makan begini banyak. Ya, sekarang bolehlah anak panah itu dicabut. In moai, kau cermat dan tangkas. Mencabut panah di lengan soto aku nanti lagi-lagi mesti minta tolong padamu, kata Tok Kou Tok Kou ing tahu bahwa seng engkoh memang sengaja supaya ia bergaul rapat dengan pemuda cakap itu. Ia pun sungkan menolaknya, Tok Kou, kau memang cari enak saja, segala apa suruh aku yang mengerjakan. Baiklah, tapi kau pun harus bekerja sedikit. Harap kau sediakan obat-obat yang akan dipakai. Seng-seng aku sudah menyediakannya, sahut Tok Kou ya Bwe merasa tak enak hatinya, Nona Tok Kou, aku sungguh banyak merepoti kau saja, Tok Kou ing tertawa, Soto aku, aku hanya bergurau dengan Kou, harap kau jangan menaruh di hati. Kau adalah sahabat baik dari Kou, kau terluka dan sudah seharusnya aku merawati. In moai, kau seharusnya berterima kasih juga kepadaku, Tok Kou menggoda. Terima kasih. Jangan ngaco teriak Tok Kou ing ya, terima kasih karena ku bawa soto aku kemari. Kau belajar pedang pada sucimu, tetapi selama ini tak ada lain orang yang mengujimu. Soto aku adalah seorang ahli pedang yang jempol, nanti kau boleh banyak belajar padanya, kata Tok Kou bermula Tok Kou ing khawatir kalau Seng Kou Kou akan menggodanya lebih lanjut, tapi mendengar keterangan itu, ia bergirang hati. Dengan hal itu dapatlah ia lebih banyak mendekati ya Bwe. Eh, ya, benar, memang aku pun mempunyai hasrat begitu. Mudah-mudahan soto aku lekas sembuh, sahut Tok Kou ing kau adalah murid kesayangan Kong Santo Aniyo, akulah yang selayaknya mengangkat guru padamu. Mengapa kau begitu sungkan padaku, kata Yak Bwe. Ai, janganlah kalian berdua saling sungkan. Begitu nanti soto aku sudah sembuh, kalian boleh saling uji kepandayan, agar aku pun dapat menikmati Tok Kou menengahi. Walaupun kurang pengalaman, namun Yak Bwe tahu juga akan gelagat, sikap dan ucapan orang. Diam-diam ia geli dalam hati, agaknya nona ini ada maksud kepadaku. Engkohnya pun setuju, malah mendorong. Tapi sayang, mereka salah alamat. Yak Bwe khawatir kalau sampai rahasianya ketahuan oleh kedua kakak beradik itu. Tapi setelah mendengar pembicaraan kedua saudara itu, ia merasa lengga. Walaupun geli, tapi ia merasa terhibur juga. Begitulah dengan hati-hati sekali Tok Kou ing mulai mencabut panah yang mengeram di lengan. Yak Bwe. Karena kepalanya menunduk, rambut si darah pun terurai jatuh ke muka Yak Bwe. Begitu dekat sehingga keduanya sama mendengarkan denyut napas masing-masing. Pipi si darah makin merah dan berbisiklah ia, sakitkah, soto aku? Tidak, terima kasih, sahut Yak Bwe. Tok Kou ing merasa bahagia. Ia mempunyai perasaan yang sukar dilukiskan. Padahal pujian Yak Bwe itu bukan karena sungkan, melainkan benar-benar Tok Kou ing itu seorang darah yang cekatan. Setelah mencabut panah lantas melumuri obat, Yak Bwe tak merasa sakit dan amat berterima kasih kepada darah itu. Sejak itu, berhari-hari boleh dikata Tok Kou ing tak pernah berpisah dengan Yak Bwe. Eh, sebaliknya Tok Kou jarang kelihatan. Hubungan Yak Bwe dengan Tok Kou ing makin akrab. Luka Yak Bwe itu sebenarnya memang tak berat. Mendapat perawatan istimewa dari Tok Kou ing, sembuhnya amat cepat. Pada suatu hari ketika bangun, Yak Bwe coba gerak-gerakan lengannya. Ternyata sudah pulih seperti sedia kala. Tok Kou ing merasa girang, serunya, Suto Ako, dalam beberapa hari ini tentu kau merasa kegerahan. Mari, kuantar jalan-jalan ke kebun bunga. Ya, Suto Ako, nanti kau boleh memberi petunjuk tentang ilmu pedang padaku. Kala itu adalah pada permulaan musim semi. Ketika Yak Bwe ikut Tok Kou ing ke dalam kebun bunga, dilihatnya bunga-bunga sama mekar. Taman di situ tak seberapa besar, tapi diatur indah sekali. Di sana-sini tampak batu-batu berjajar, pagoda tempat peristirahatan dan jalanan-jalanan yang melingkar-lingkar. Setiap kuntum bunga, setiap batang pohon dan setiap gunduk baru diatur dengan sangat serasi. Pabila orang berjalan-jalan di dalam taman tampaknya mirip dengan orang di dalam lukisan. Sudah beberapa hari Yak Bwe terkurung di dalam kamar. Berada di dalam taman yang seindah. Itu, seketika longgarlah perasaannya, semangatnya nyaman segar. Dasar Yak Bwe itu seorang nona rupawan, dalam keadaan riang gembira, ia kelihatan makin cantik lagi. Ketika keduanya lewat di empang teratai, permukaan empang itu muncul sepasang muda-mudi yang cakep. Tok Kou ing mengawasi lukisan yang terpantul dalam permukaan air itu, lalu berpaling memandang pemuda cakep yang berada di dampingnya itu. Pikirannya melayang-layang, ia benar-benar seorang pemuda yang serba cakep. Tak nyana bahwa dalam dunia luklim terdapat seorang tokoh semacam dia. Poaan yang disanjung orang sebagai tokoh harjuna, rasanya belum tentu lebih tampan seperti dia. Nona tokoh, apakah yang sedang kau pikirkan tiba-tiba Yak Bwe menegur sambil tertawa? Tok Kou ing tersentak kaget dan buru-buru menyahut, aku menimbang-nimbang akan minta kau mengajarkan ilmu pedang, entah maukah kau? Mana aku berani unjuk ke pandai yang jelek? Lebih baik Nona yang bermain dulu, kata Yak Bwe. Eh, baiklah, karena kau baru sembuh, bolehlah beristirahat dulu, biar aku yang memulai. Tok Kou ing mengiakan. Setelah mencabut pedang, Nona itu memutar tubuh. Sinar pedangnya tampak mengembang seperti untayan tali. Selanjutnya waktu pedang tergentak, mirip dengan gerak burung kuntul yang tersentak kaget, lincahnya seperti naga bermain. Gerakannya menimbulkan angin dingin yang menderu-deru hingga bunga-bunga sama bertaburan jatuh terbawanya. Benar-benar hebat, indah, dan mempesonakan. Yak Bwe bertepuk tangan memujinya dan mulutnya segera mendeklamasikan syair tufu yang menyanjung puji keindahan ilmu pedang lisip jini mau itu. Tok Kou ing menghentikan permainannya. Dengan setengah girang setengah ilmen, ia berseru, ilmu pedang suci ku mungkin dapat disejajarkan dengan syair pujian itu. Tetapi aku, mana bisa memadai. Aku belum pernah melihat permainan pedang suci mu. Tapi menyaksikan permainanmu tadi saja, mataku sudah berkunang-kunang dan semangatku serasa terbang yak Bwe tertawa. Mulutmu itu hanya pandai merangkai kata-kata untuk menyenangkan hati orang saja. Kou mengatakan, permainan pedangmu itulah baru tepat disebut sakti. Aku sudah mengunjuk permainan jelek, masakah kau masih tak mau memberi pelajaran Tok Kou ing mengomel? Yak Bwe juga terpikat semangatnya. Sebenarnya ia pun ingin mengunjukkan kepandainya. Katanya, sebenarnya tak ingin aku mengunjukkan diri, tapi kuatir mulutmu yang lancip itu akan berhamburan, maka terpaksa aku akan menuruti juga. Nona Tok Kou, biar ku beri jurus umpan padamu, tapi harap kau menaruh kasihan. Aku mempunyai care bermain yang baru. Kita masing-masing berdiri tiga tombak jauhnya, kemudian saling melontarkan serangan. Dengan begitu kita dapat menghindari salah melukai. Kita boleh keluarkan seluruh kepandain masing-masing. Nah, bagaimana kata Tok Kou ing Yak Bwe tahu kalau nona itu masih menguatirkan dirinya yang baru saja sembuh? Diam-diam Yak Bwe berterima kasih akan nona yang bijaksana itu. Ya, silahkan memulai lebih dulu, katanya. Sebagai tuan rumah, Tok Kou ing tak mau sungkan lagi. Segera ia lancarkan jurus giyokli tosoh atau bida dari lemparkan tali. Untuk itu Yak Bwe menyambut dengan jurus toto poli atau lemparkan buah to membalas buah pir. Ah, su to ako, kau terlalu banyak peradatan. Jangan sungkan-sungkanlah, seru Tok Kou ing tertawa. Memang jurus toto poli itu, mengandung maksud mengaturkan terima kasih atas kebaikan tuan rumah dan menyatakan hendak membalas budi. Kini Tok Kou ing kisarkan langkah dan menderu-derulah pedangnya. Sikapnya itu mirip seperti orang yang bertempur secara merapat dan jurus yang dilancarkan itu adalah jurus serangan yang lihai untuk melukai musuh. Ganas betul seru Yak Bwe dengan tertawa. Ia pun mengisar ke samping dan bolang-balingkan pedangnya. Sekali seng ujung kaki berputar, ia kembali ke tempatnya yang semula. Bagus, indah benar tangkisanmu itu Tok Kou ing berteriak memuji. Keduanya dengan tetap terpisah pada jarak tiga tombak, saling menyerang. Keduanya sama mengeluarkan jurus-jurus permainan pedang yang istimewa. Sekalipun terpisah jauh, tapi mereka sama bermain dengan sungguh-sungguh, seperti orang yang bertempur mati-matian. Dan justru karena terpisah itu, keindahan gerak permainan mereka dapat kelihatan dengan jelas. Dalam sekejap saja mereka sudah bertempur sampai tahun 1930-an jurus. Yak Bwe merasa heran demi melihat wajah Tok Kou ing seperti orang melamun. Pikirnya, saat ini sudah menginjak detik-detik yang meruncing. Mengapa ia tak pusatkan perhatian dan seperti orang melamun? Awas serangan ini cepat ia membentak. Pedang cengkong kiam diguatkan ke udara. Begitu ujungnya tergetar, sinar pedang segera berubah menjadi berkuntum-kuntum rangkaian bunga. Jurus itu disebut Hutkong Boh Chiao, sinar Buddha memancar luas. Jurus ini merupakan jurus yang paling melihai dari ajaran ilmu pedang Bian Hui Sin Mi. Tok Kou ing tersentak kaget. Ia mundur sampai tiga langkah. Tiba-tiba ia berseru, hati-hati, serangan ini. Tubuhnya melambung ke udara, pedangnya berkembang menjadi sebuah lingkaran untuk mengurung tubuh Yak Bwe. Ilmu pedang yang indah mulut Yak Bwe meluncur pujian, tubuhnya pun berdiri tegak. Ia. Ganti permainannya dengan jurus Chiao Tianit Kat Hiang atau menghadap ke langit dengan sebatang dupa. Untuk itu tubuhnya pun turut berputar-putar. Tok Kou ing melayang ke tanah lagi. Kini keduanya tegak berhadapan. Pedang masing-masing saling ditudingkan tapi tidak melanjutkan serangannya lagi. Kiranya sampai pada babak itu, apabila dalam pertempuran sesungguhnya, pedang mereka tentu saling menempel dan disitulah pertandingan adu luekang dimulai. Barang siapa yang luekangnya lebih unggul, dialah yang menang. Sebaliknya barang siapa yang coba berusaha merubah gerakannya, ia tentu akan menderita. Ilmu pedang Kong Santo Anio, benar-benar tak bernama kosong. Aku sungguh kagum dan rela menyerah kalah, kata Yak BWE. Mana bisa. Kau seorang lelaki, dalam hal tenaga tentu lebih kuat dari aku. Jika dalam pertempuran sesungguhnya, kalau sudah mencapai babak seperti ini, akulah yang seharusnya kalah, sahut Toko Ing keduanya segera sama menyimpan pedangnya. Tiba-tiba Toko Ing bertanya, Suto Ako, siapakah suhumu itu? Yak BWE terkesiap, sahutnya, pelajaranku tak becus, malu aku untuk mengatakan nama suhuku. Suto Ako, ada sesuatu hal yang menjadi keherananku, kata Toko Ing dalam hal apa tanya Yak BWE. Eh, konon kabarnya Biao Hui sini itu tak mau menerima murid lelaki, mengapa beliau mau melanggar pantangan itu, kata Toko Ing diam-diam Yak BWE terperanjat sekali. Kini baru ia insyaf bahwa Toko Ing telah mengetahui aliran sumber perguruannya. Diam-diam ia menyesali dirinya sendiri, ah, benar-benar limbung aku ini. Ia adalah anak murid Kong Santo Aniyo, sudah tentu ahli dalam ilmu pedang. Mengapa tadi aku sampai terlepas menggunakan permainan pedang sehingga ia dapat mengetahui? Setelah memutar rotak sebentar, dengan tertawa meringis, ia berkata, Nona Toko, matamu itu sungguh jeli sekali. Kalau begitu, mungkin sekali permainan pedangku tadi adalah berasal dari ajaran Biao Hui sini. Keheranan Toko Ing makin menjadi-jadi. Tanyanya, aneh sekali ucapanmu itu. Masakan kau tak tahu sendiri ilmu pedang apa yang kau mainkan tadi? Yak BWE tetap tertawa, ya, terus terang saja ku beritahukan padamu bahwa ilmu pedangku itu ku peroleh dari seorang wanita, tetapi bukan Biao Hui sini. Siapakah wanita itu desaksi darah? Tachi misanku yang bernama Sipinio, jawab Yak BWE. Dalam hal ini ia memang tak berdusa 100%. Ini malah lebih tua 2 tahun darinya dan lebih dahulu yang belajar pada Biao Hui sini. Ilmu pedang Yak BWE sebagian besar memang Inio yang mengajarkan. Karena Inio sering berkelana di dunia Kangou maka meskipun belum pernah berjumpa tapi Toko Ing mendengar juga akan namanya. Tau ia pula bahwa Inio itu adalah anak murid Biao Hui sini. Oh, kiranya kau ini adik misan dari Sipinio. Ah, tak heran kiranya, kata darah itu dengan tiba-tiba nadanya berubah rawan, hatinya kecewa dan sikapnya berubah tak wajar. Aku adik misannya yang jauh urut-urutannya. Sejak masih kecil ayah bundaku meninggal, maka aku lantas tinggal pada keluarganya belajar ilmu surat. Setempo Piao Chi, Tachi misan, itu mengajak aku berlatih ilmu pedang. Aku menyaksikan dari samping saja, tapi lama-kelamaan. Aku pun bisa juga. Pernah Piao Chi mengatakan bahwa pelajarannya ilmu pedang itu didapatnya dari seorang rahib tua. Tetapi aku tak tahu kalau rahib tua itu ternyata Biao Hui sini adanya, yak BWM memberi penjelasan. Dingin-dingin si darah berkata, baik benar Piao Chi mu itu kepadamu. Ia sampai berani mengajarkan ilmu pedang padamu di luar tau suhunya. Kabarnya Piao Chi mu itu adalah puteri dari seorang Chiang Kun. Tentunya kau enak tinggal di tempat kediamannya, mengapa tega meninggalkannya? Aku tak ingin selama hidupku menjadi benalu, mengandalkan orang. Itulah makanya aku. Pergi dari rumah keluarga sip dan berkelana. Tak berapa lama aku berkenalan dengan tobak dari Kim Kenya. Ku tahu bahwa pemimpin Kim Kenya ialah tiap molek itu bukan penyambun biasa. Lalu aku masuk ke dalam perserikatan mereka, kata yak BWM. Masih dengan ada tawar, tok koing mengoloknya, kau mempunyai cita-cita tinggi, tapi tidakkah dengan berbuat begitu berarti kau telah mengabaikan kebaikan Piao Chi mu? Sebenarnya yak BWM tidak menggodanya lebih lanjut yaitu akan mengatakan sekali bahwa ia sudah bertunangan dengan ini mau tapi demi melihat mata si darah mulai mengembeng air mata. Ya, tinggal tunggu saatnya saja tentu akan hujan, menangis, ia merasa tak sampai hati. Pikirnya, biarlah nanti kalau diam-diam ku pergi dari sini, ku tinggalkan surat untuk menjelaskan diriku yang asli. Tapi kalau sekarang kau beritahukan siapa diriku ini, rasanya tak leluasa bagiku. Ah, harap Nona jangan memperolok diriku. Aku dengan Piao Chi adalah ibarat loyang dengan mas. Aku hanya seorang kacung, ia seorang putri Chiang Kun. Mana aku layak dituduh mengabaikan kebaikannya katanya. Dengan bantahan itu, hati si darah agak longgar, katanya, sewaktu masih hidup, suhuku itu baik sekali hubungannya dengan Biao Hui sini. Dua jurus paling akhir yang kau mainkan tadi, adalah jurus-jurus yang dikeluarkan ketika mereka berdua saling menguji kepandaian. Hal itu ku dengar dari cerita suciku. Aku sendiri belum pernah bertemu dengan Biao Hui sini. Oh, makanya tadi ia tampak melamun, kiranya aku dengan suhunya masih ada sedikit ikatan, demikian pikir hak BWE. Tok Koing berkata pula, Suto aku, jika kelak ada kesempatan, ingin benar aku berkenalan dengan Biao Cimu itu. Ah, betapakah senangnya melihat seorang jelita yang memiliki ilmu pedang sakti. Dalam berkata-kata itu nada si darah terdengar risau, beberapa butir air mati menetes turun. Yak BWE tahu bahwa darah itu mengandung hati cemburu. Diam-diam ia merasa geli sendiri. Tiba-tiba seorang bujang perempuan datang. Setelah memberi hormat kepada Tok Koing dan Yak BWE, lalu melapor, ada seorang tetamu datang. Kongcu minta Syo Chia dan Su Siang Kong suka keluar menyambutnya. Diam-diam yak BWE merasa heran. Dan Tok Koing lantas menanyakan siapakah tetamu itu. Seorang lelaki yang bertubuh tegar. Kongcu memanggilnya lu Tai Hiap, sahut si bujang. Ai, tak peduli siapa, asal orang Kango tentu disebut Tai Hiap atau Siow Hiap. Tok Koing tertawa, Suto aku, mari kita melihat-lihat Tai Hiap itu bagaimana orangnya. Kalau ia, Tok Ko, suruh adiknya turut menyambut tetamunya, itu sih tak mengapa. Tapi mengapa juga minta aku ikut menyambutnya. Rasanya aku tak kenal dengan orang Syilu itu, pikir Yak BWE. Rupanya Tok Koing tahu apa yang dipikirkan Yak BWE. Ujarnya, Koko itu seorang yang cermat. Kalau ia minta kau keluar menemui tetamu itu, rasanya tentu tak apa-apa. Bermula Yak BWE Enggan pergi, tapi mendengar penjelasan si darah itu, ia merasa kalau tak ikut tentu bisa menimbulkan kecurigaan tuan rumah. Apa boleh buat terpaksa diapun segera ikut. Di ruangan tetamu tampak Toko sedang menemani seorang lelaki pertengahan umur. Begitu tampak Toko Ing dan Yak BWE datang, buru-buru ia berbangkit. Ini adalah tokoh termasyur di dunia Kangong, Sincian Ciu Luhang Jan Tai Hiap. Dan ini adalah Suceng Tutu Ako dan adikku Toko Ing, kata Toko memperkenalkan mereka satu sama lain. In Moai, pendekar wanita Luhang Ciu yang kau kagumi itu, ialah adik perempuan dari Luhai Hiap ini, kata Toko lebih lanjut. Ah, aku sungguh tak berani menerima pujian setinggi itu. Kalau berdua kakak beradik barulah pantas disebut sepasang pendekar yang dikagumi orang, buru-buru Luhang Jun merendah. Oh, kiranya Sincian Ciu Luhang Jun, pantaslah kalau mendapat kehormatan disebut Hiap, pendekar. Hanya saja sorot matanya itu sungguh memuakan orang, diam-diam Toko Ing membatin. Ya, memang tak salah si Dara mengatakan Seng Tetamu tidak sopan. Tapi siapakah orangnya yang tak terkesiap melihat kecantikan Dara itu? Pun tak terkecuali dengan Sincian Ciu Luhang Jun. Sampai dua kali ia memandang lekat-lekat pada Toko Ing waktu si Dara melirik kepadanya, buru-buru ia membetulkan tempat duduk lagi. Lain Toko Ing, lain penerimaan yak BWE. Kalau si Dara tak senang dengan sikap si tetamu, adalah yak BWE terperanjat melihat siapa yang datang itu. Pikirnya, ah, kiranya dia itu Engkoh dari Luhang Ciu. Celaka, aku pernah berkelahi dengan adiknya, entah apakah Engkohnya ini sudah mengetahui jejakku, lalu suruh Toko minta aku supaya keluar menemuinya mengapa Leng Moai, adikmu, tak ikut serta tanya Toko Ing pada tetamunya. Memang biasanya kakak beradik Silu itu selalu bersama barang kemana perginya. Itulah sebabnya maka Toko Ing menanyakannya. Justru kepergianku kali ini ialah karena hendak mencari adikku itu, jawab Luhang Jun. Mendengar jawaban itu, legalah hati yak BWE. Nyata Hang Jun itu belum bertemu dengan adiknya. Sayang, tak bisa berjumpa dengan Cici Hang Ciu, kata Toko Ing bulan yang lalu ia hadir dalam pertemuan orang gagah di gunung Kim Kenya. Kabarnya pada waktu itu tentara negeri mengadakan serangan besar-besaran. Itulah sebabnya aku menjadi khawatir, menerangkan Hang Jun. Ha, kebenaran sekali suatu aku ini seorang hohan dari Kim Kenya juga, seru Toko Wah, kiranya ia ingin mencari keterangan tentang adiknya kepada aku, pikir yak BWE. Buru. Buru ia berkata, aku hanya seorang kerocok Kim Kenya. Luli Yap seorang tetamu terhormat. Mana aku berharga untuk melayaninya. Yang dapat ku saksikan hanyalah nonalu itu sering bersama-sama dengan Toan Hiksya. Ya, benar. Ia berjumpa dengan Toan Xiao Hiap di kota Tongkuan. Karena ia membantu sedikit kerepotan Toan Xiao Hiap, maka Toan Xiao Hiap telah mengajaknya pergi ke Kim Kenya, sahut Hang Jun. Turut keterangan suatu aku tadi, Tiap Molek, Shin Tian Hiong, Toan Hiksya dan beberapa pemimpin Kim Kenya telah berhasil meloloskan diri. Menilik hal itu rasanya Nci Hang Ciu tentu juga sudah lolos, kata Toko Ing. Tapi kesimpulan darah itu telah disambut dengan buah tertawa dari Seng Nengkoh. Salahkah omonganku tadi sudah tentu Toko Ing heran dan bertanya. Ha, ha, Luto Ako bukan hendak mencari keterangan, sebaliknya ia malah hendak memberi kabar pada kita, kata Toko A.I. Kabar apa tanya Toko Ing. Dia telah bertemu dengan Tiat Molek dan Bose Kiat, sahut Toko Kejut Yak Bwe bukan Kepalang. Kalau ia sudah bertemu dengan mereka, berarti tentu sudah mengetahui rahasiaku. Apakah kedua orang itu minta tolong padanya untuk mencari aku pikirnya. Tapi ia sekarang sudah terlanjur menyaruh jadi anak buah Kim Kenya. Maka terpaksa ia kuatkan urat syarafnya dan berkata, Oh, bagus. Aku yang tertinggal dari barisan ini, ingin sekali mengetahui tempat tinggal Tiat Cicu, agar lekas-lekas dapat menggabungkan diri. Apakah Tiat Cicu memberitahukan pada Lutai Hiap? Benar aku bersahabat baik dengan Tiat Molek, tapi aku ini bukan orang Lok Lim. Kemana pergi mereka, tak leluasa bagiku menanyakannya, katanya. Dalam pada itu-itu timbul kecurigaannya terhadap Yak Bwe, aneh, dia seorang tobak dari Kim Kenya, mengapa tak mengerti sama sekali akan pantangan kaum Lok Lim. Tapi segera ia melanjutkan ceritanya. Setelah berjumpa dengan mereka, barulah ku ketahui, bahwa adikku tak kurang suatu apa. Itu sudah cukup melegakan hatiku. Tentang lain-lain urusan, aku tak punya banyak waktu untuk menanyakan. Tetapi ada sebuah berita yang boleh ku sampaikan pada soto aku, bahwa sekalipun markas Kim Kenya pecah, namun kerugian jiwa anak buahnya tak seberapa besar. Pernahkah luto aku bertemu dengan Hiksia? Tiba-tiba tokoh mengajukan pertanyaan. Memang walaupun belum lama muncul di dunia kangow, tapi nama Tuan Hiksia itu sudah cukup tenar, ya, boleh dikata menjadi buah bibir tiap orang Lok Lim. Dalam hubungan itulah maka tokoh mengajukan pertanyaannya. Belum pernah. Konon kabarnya ia sedang mencari bakal istrinya, Sahut Hang Jun. Siapakah calon istrinya itu? Tanya tokoh. Ing memang rasanya kalian tentu tak berakal menduga bahwa bakal istrinya itu adalah puteri dari Siko, cia tusu dari locu, jawab Hang Jun dengan tertawa. Ya, memang di luar dugaan. Tuan Hiksia adalah seorang Lok Lim, mengapa bisa tersangkut dalam perkawinan semacam itu kata tokoh Ing dengan heran. Kabarnya nona itu bukan anak sesungguhnya dari Siko. Dahulu ayah bunda nona itu bersahabat baik dengan orang tua Tuan Hiksia, maka mereka lalu menetapkan perjodohan anak-anak mereka. Nona itu sekarang sudah tinggalkan rumah Siko dan berkelana di dunia Kang Ou. Turut cerita Tiat Molek, tali perjodohan kedua anak muda itu mengalami kejadian-kejadian yang mengherankan. Ya, jika hendak diceritakan satu hari satu malam rasanya takkan habis. Karena waktu itu kita tak mempunyai banyak waktu, jadi aku pun tak mendengarkan dengan jelas, menerangkan Hang Jun. Sejak awal, Ya BWM menjubelek saja dengan perasaan kebat-kebit. Demi Hang Jun sudah mengakhiri keterangannya, barulah ia longgar napasnya. Pikirnya, ya, ketika aku ribut-ribut dengan Hiksia, telah meremblit adiknya, Luhang Chiu. Rupanya Tiatto Ako dan Sekiat Sungkan menceritakan padanya. Hiksia mencari aku? Hektometer, apakah hal itu bukan alasan kosong agar ia dapat meninggalkan rombongan supaya dapat menemani Luhang Chiu? Hektometer, bukan sekali dua Hiksia selalu menghina aku. Taruh kata ia sadar dan menyesali kehilafannya, aku pun tak sudi menghiraukannya lagi, demikian pikirnya pula. Namun dalam hati kecilnya sebenarnya ia mengharap agar benar-benar Tuan Hiksia itu sedang mencarinya. Kedua saudara Toko dan kedua saudara Luh merupakan dua pasang kakak beradik yang terkenal di dunia Kang Ou. Satu sama lain saling mengagumi. Sebenarnya pertemuan dua pasang pendekar kakak beradik itu akan mengembirakan sekali, tetapi sayang Luhang Chiu tak ikut serta. Namun hal itu tak mengurangi kegembiraan mereka. Rupanya Toko cocok sekali dengan Hang Jun. Mereka berbicara dengan asik sekali. Masih ada sebuah soal lain yang bagus sekali untuk kalian bertiga dengarkan. Soal itu timbul dari soal perkawinan Tuan Hiksia, kata Hang Jun. Kembali yak BWE terkesiap kaget dan buru-buru menanyakan hal itu. Bukankah tadi telah kukatakan tentang cerita Tiat Molek mengenai pernikahan Tuan Hiksia itu? Pada waktu itu tiba-tiba Tiat Molek berhenti bercerita. Ini bukan melainkan karena panjangnya cerita yang dibawakan itu, pun karena ia sedang memikirkan suatu hal lain. Hal itu ia minta tolong akan bantuanku. Dengan mereka aku hanya berbicara selama dua jam. Kuatir waktunya tak cukup, maka Tiat Molek terpaksa menunda cerita tentang Tuan Hiksia dan mengganti dengan lain cerita yaitu tentang pernikahan dari seorang lain lagi. Ternyata Tok Koing itu gemar sekali mengetahui tentang urusan pernikahan orang. Maka, cepat-cepat ia menanya, urusan pernikahan siapakah yang hendak dimintakan bantuan pada Lutai Hiap itu? Bo Sekiat, Sahut Hang Jun. Hal itu juga tak kurang menariknya. Ya, entah bagaimana secara kebetulan terdapat persamaan dengan pernikahan Tuan Hiksia. Gadis yang menjadi idaman Sekiat itu juga puteri dari seorang Ciyang Kun Kerajaan. Walaupun kedudukan Ciyang Kun itu tak setinggi sekciatusu, tetapi juga tak seberapa terpautnya. Ha, Luto Ako, jangan main teka teki, terangkanlah siapakah gadis itu Tok Koing mendesak. Ialah puteri dari Sip Hang, berpangkat Tins Yusu dari Pok Ong Seng. Dalam dunia Kang Ounama Nona itu sudah tak asing lagi, yaitu Sipin Niu. Meskipun Sipin Niu mau itu puteri seorang Ciyang Kun, tapi ia lebih banyak berkelana di luaran, jadi juga termasuk golongan puteri Kang Ounama, sepadan dengan diri Bo Sekiat, kata Tok Ko U. Tetapi bagaimanapun kenyataannya ia itu puteri seorang Ciyang Kun dan Sekiat kuatir kalau Ciyang Kun itu tak menyetujui pernikahan putrinya. Mendiang ayahku bersahabat baik dengan Sip Ciyang Kun, malah pernah berbuat suatu kebaikan kepada Ciyang Kun itu. Tiat Molek tahu akan hal itu, maka ia lantas mendapat akal minta tolong aku supaya menjadi orang perantaranya. Coba kalian pikir, bukankah hal itu cukup menarik? Tanya Hang Jun. Hebat, sungguh menarik sekali. Entah apa sebabnya Tok Koing serentak berseru girang. Hai, mengapa kau begitu kegirangan atas pernikahan orang lain Tok Ko menjadi? Keheranan melihat sikap adiknya yang kurang layak itu. Sudah tentu ia tak mengetahui bahwa di dalam taman bunga tadi adiknya itu telah minum cuka alias cemburu kepada si Pinio. Ya, memang darah itu tak mengetahui bahwa dirinya dibohongi oleh yak BWE yang begitu pandai merangkai cerita. Ia cemburu pada Inio yang diduganya tentu ada hubungan dengan yak BWE. Bahwa ternyata kekasih Inio itu adalah sekiat, sudah tentu membuat Tok Koing girang setengah mati. Harapannya untuk merebut kasih si pemuda cakap yak BWE menjadi besar. Menarik sih cukup menarik. Tetapi akulah yang runyam. Pertama, aku tak mempunyai pengalaman menjadi comblang. Kedua kali, sejak mendiang ayah menutup mati aku berdua dengan adikku berkelana di dunia kangung, setitik pun tak ada minat menginjak lantai gedung kaum pembesar lagi. Dengan begitu hubungan kami dengan keluarga sip sebenarnya sudah lama terputus, kata Hang Jun. Tok Koing buru-buru menganjurkan, ah, lu to aku, itu adalah suatu perbuatan mulia. Sekalipun menghadapi rintangan kiranya tak seharusnya kau mundur. Ah, memangnya tidak sukar. Paling banyak hanya gagal sebagai comblang saja, sahut Hang Jun. Tok Ko utertawa, ing mo'ai, dalam urusan pernikahan ini rupanya kau begitu ngotot seperti tiat molek dan bos sekiat sendiri. Tiba-tiba Tok Koing teringat sesuatu, serunya, hai, su to aku, kau adalah adik misan sipin niu. Agar lu to aku mendapat sukses dalam tugasnya nanti, lebih baik kau ceritakan tentang kegemaran nonasip itu. Lu Hang Jun tertegun, ujarnya, kiranya su to aku itu adik misan dari sipin niu. Kalau begitu ku serahkan saja tugasku kepada su to aku. Bukankah itu lebih leluasa? Jangan begitu ah. Su to aku justru diam-diam tinggalkan rumah keluarga sip, kalau pulang tentu kurang enak. Dan lagi ia pernah muda, jadi tak leluasa terhadap sip Chiang Kun, cepat-cepat Tok Koing menyanggapi. Ia lalu menuturkan cerita yang dirangkai oleh yak BWE di dalam taman bunga tadi. Kiranya darah itu mempunyai maksud tertentu. Sebelum pernikahan sipin niu berlangsung dengan sekiat, ia tak menghendaki pemuda yak BWE itu bertemu muka dengan in niu. Habis mendengar penuturan Tok Koing, timbulah rasa curiga dalam hati Hang Jun. Tetapi ia tak mau mengatakan. Hanya saja matanya selalu memperhatikan gerak-gerik yak BWE. Karena khawatir rahasianya akan ketahuan, buru-buru yak BWE memutuskan ocehan Tok Koing, ujarnya, sipai upehku itu seorang yang lapang dada, perangainya pun penurut. Jika berhadapan padanya, lebih baik jangan mengajukan tentang urusan pernikahan itu lebih dulu. Tetapi banyak-banyaklah menceritakan tentang perbuatan mulia dari blosekiat selama ini. Setelah sipia upeh mempunyai kesan baik, barulah kau bicarakan urusan selanjutnya. A.I., tiap molek juga menasihati aku begitu. Malah ia menambahkan bahwa siphang itu seorang yang setia akan budi dan perbuatan mulia. Mendiang ayahku pernah melepas budi padanya, dirasa ia tentu suka mendengarkan kata-kataku, kata Hang Jun. Bagus, kalau begitu lekaslah laksanakan tugas itu, seru Tok Koing A.I., mengapa kau mendesak orang begitu rupa? Untung lu to aku itu bukan orang yang sempit dada, kalau tidak ia tentu mengirakah seperti hendak mengusirnya, Tok Ko menegur seng adik. Ah, memang sudah lama mengobrol di sini, sudah seharusnya aku pergi, kata Hang Jun. Mendapat teguran seng koko, Tok Koing merasa tak enak. Buru-buru ia mencegahnya, lu to aku, mendengar kata-kataku tadi kau lantas mau pergi. Bukankah itu menandakan kau sempit dada? Duduklah sebentar lagi dan ceritakanlah kepada kami tentang beberapa peristiwa yang menarik di dunia Kang O. Semula Tok Koing tak menyukai Hang Jun, malah ia merasa jemuh melihat sikap anak muda yang pelintat-pelintut suka melirik muka orang itu. Tapi setelah mengetahui kalau Hang Jun hendak menjadi orang perantara dalam pernikahan sekiat, ini yo, sikapnya lantas berubah 180 derajat. Dari tak suka menjadi suka. Sebaliknya melihat sikap yang manis dari darah itu, entah bagaimana, nyamanlah rasanya perasaan Hang Jun. Sungkan juga ia untuk pergi dan terpaksa duduk lagi. Masih ada lagi sebuah berita. Kabarnya setelah pulang ke Tiang An, Chin Siang, itu panglima dari pasukan Gilim Kun juga berniat hendak mengadakan Eng Hiong Hwe. Katanya, niatnya itu timbul setelah ia mengetahui tentang pertemuan orang gagah di Gunung Kim Kenya. Rencananya itu mengandung maksud untuk menampung sekalian orang gagah dalam dunia Kang Ou agar jangan sampai terjerumus dalam kalangan hokling, kata Hang Jun. Sekarang ini kekuasaan berada di dalam tangan para panglima daerah. Kerajaan dalam keadaan gelap. Bagi kaum Kang Ou yang menjunjung cita-cita luhur, suka rasanya mau bekerja untuk kerajaan, demikian tokoh memberi pandangannya. Mungkin tidak demikian kenyataannya. Turut pendapatku, kini kaum persilatan dapat digolongkan dalam empat kategori, golongan. Pertama, golongan Chang Pei yang bercita-cita luhur. Golongan ini pun masih dapat dibagi menjadi tiga kelas. Kesatu, yang tak mau bekerja untuk kerajaan dan benci kepada sepak terjang kaum panglima daerah. Karena hal itu mereka terpaksa masuk ke dalam luklim menjadi penyamun. Dalam hal itu, tiat molek dan bos sekiat adalah contohnya. Kedua, ialah kaum Yeu Hiap, pendekar Kelana, dalam dunia Kang Ou. Misalnya, kalau dulu ialah mendiang toan kui cintai Hiap dan kalau sekarang ialah pengemi sakti wigwat, gonggong ji yang termasyur itu, dapat juga dimasukkan dalam kelas ini. Bukankah gonggong ji itu sudah berganti haluan dari jahat menuju ke jalan yang lurus tokoing menyeletuk? Gonggong ji adalah suheng dari toan Hiksia. Perangai orang itu memang aneh sekali. Juga sepak terjangnya dahulu itu bukan termasuk jahat, melainkan di tengah-tengah antara jahat dan baik. Kabarnya dalam beberapa tahun terakhir ini, kejahatannya itu sudah banyak berkurang. Dia sudah dapat digolongkan dalam kelas sebagai Yeu Hiap, Hang Jun menerangkan. Ia menghirup cawan tehnya lalu menyambung lagi, dalam kalangan tokoh-tokoh aliran Cheng Pei itu masih terdapat lagi golongan yang kedua yaitu yang suka bekerja pada kerajaan. Tujuan mereka bukan karena hendak merebut kedudukan menjadi pembesar negeri, melainkan dengan mendapat kepercayaan dari pemerintah itu, nantinya mereka hendak mengembangkan cita-cita mereka. Mungkin juga mereka itu hendak membantu pihak kerajaan untuk melucuti kekuasaan kaum Panglima Daerah. Turut yang ku ketahui, dalam pasukan Gilim Kun, tak sedikit jumlahnya tokoh-tokoh seperti itu. Misalnya, Opsir yang pernah bertempur dengan Suto Ako, yaitu An Ting Wan, adalah juga dari golongan itu. Toko U tertawa, Ya, memang ku tahu sebelum masuk ke dalam pasukan Gilim Kun, An Ting Wan itu seorang tokoh Hiap Gi. Itulah sebabnya ketika menolong Suto Ako dalam kesulitan tempoh hari, aku hanya melukainya ringan-ringan saja. Kiranya sebelum Toko Ing dan Yak Bwe keluar, Toko U telah menceritakan hal pertempuran Yak Bwe dengan pasukan Gilim Kun pada Hang Jun. Golongan kedua dari kaum Bulim itu walaupun tak mempunyai cita-cita suatu apa, tapi pun termasuk golongan Cheng Pei. Mereka itu kebanyakan berasal dari perguruan atau keluarga Bulim, mungkin ada juga yang mengandalkan belajar ilmu silat untuk mengangkat nama. Golongan itu, termasuk apa yang dinamakan belajar silat untuk dijual pada kerajaan. Tapi apakah pihak kerajaan mau memakai, mereka pun tak terlalu memusinkan. Tokoh-tokoh yang mewakili golongan ini antara lain ialah seperti Jin Xiang dan Ut Tipak, kata Hang Jun melanjutkan analisanya. Tapi katanya kedua orang itu amat menjunjung cita-cita luhur, tidak seperti kaum pembesar. Pada umumnya, kabarnya banyak kaum Lok Lim yang menghargai sikap kedua orang itu, kata tokoh benar, boleh dikata bahwa kedua jenderal itu benar-benar tokoh yang cemerlang. Jika mereka bukan keturunan panglima-panglima kerajaan yang termasyur, mungkin mereka sudah menjadi kaum Yeuhiap, kata Hang Jun. Karena kini mereka menjadi pembesar tinggi, jadi sudah selayaknya setia menjalankan tugas-tugas negara. Selain kedua orang itu, ayah Sip Pinio, yaitu Sip Hang, juga termasuk golongan tokoh-tokoh semacam itu. Tokoh mengangguk, kiranya jumlah tokoh-tokoh dari golongan seperti itu, tak sedikit jumlahnya. Golongan ketiga, ialah tokoh-tokoh bulim jahat yang mengandalkan kepandayan silat untuk melakukan kejahatan. Pada golongan ini juga dapat dibagi menjadi dua, pertama, bangsa pencoleng Lok Lim yang taunya hanya merampok dan membunuh. Dalam hal ini tak perlu kusebutkan contoh-contohnya. Kelompok kedua ialah yang berhamba menjadi kaki tangan dari kaum panglima daerah. Misalnya Goh Beng, yang itu pemimpin dari pasukan GW, yang dibentuk Tian Seng Su, Chit Poh Tui Hun Yobok Lo Si Iblis Tua itu, juga termasuk kelompok tersebut. Bermula ia menjadi begal tunggal, sekarang kabarnya menjadi tetamu undangan dari Tian Seng Su, menyeletuk tokoh di samping itu masih ada segolongan lain, yakni kaum bulim insu, tokoh-tokoh bulim yang mengasingkan diri. Karena putus asa melihat keadaan negara, mereka lari dari masyarakat ramai. Mokialo Jin dan Segak Sin Leong Hang Hukolo Chiam Pua adalah contohnya, kata Hang Jun. Diam-diam tokoh kagum akan analisa yang dibuat oleh tetamunya itu, ujarnya. Pengetahuan lu to aku ternyata amat luas. Berdasarkan hal itu, maka Eng Hiong Hwe, rapat para orang gagah, yang akan diselenggarakan Chin Siang itu, juga pentingkah? Hang Jun mengucap kata merendah hati lalu menyahut, pada hematku, menilik kedudukan dan kewibawaan Chin Siang, rapat yang akan diselenggarakan itu, kecuali golongan bulim ini, ketiga golongan kaum bulim yang lain itu, tentu akan banyak yang datang. Malah dikhawatirkan akan lebih mendapat sambutan hebat dari Eng Hiong Tai Hwe yang diadakan di gunung Kim Kenya itu, apakah rapat itu sudah ditetapkan harinya? Tanya-tanya tokoh kabarnya akan diadakan pada hari Tiong Chiu tahun ini di istana Lisan Hing Tiong, kata Hang Jun. Kalau begitu hanya kurang tiga bulan lagi. Sayang aku seorang gadis jadi tak leluasa datang ke sana. Apakah lu to aku bermaksud ke sana juga tiba-tiba tokoh ing menyeletuk? Hang Jun tertawa, aku hendak ke pohong dulu menemui Sip Hang untuk menyelesaikan urusan bos sekiat. Setelah itu pulang. Jika masih keburu, ingin juga aku melihat-lihat keramaian. Itu. Dalam rapat itu, rasanya suto aku tak leluasa datang, tetapi jika kalian engkau adik mempunyai minat, besok kita boleh sama-sama pergi. Dalam Eng Hiong Hwe itu, yang penting ialah mengadu kepandayan silat. Tentang yang boleh menghadiri itu siapa, baik wanitakah atau priakah, semua diperbolehkan. Aku pernah bertempur dengan pasukan Gilinkun. Walaupun pada waktu itu aku memakai kerudung muka, tapi rasanya tentu diketahui juga, kata tokoh jawab Hang Jun, Chin Siang mempunyai banyak sekali sahabat-sahabat Kang Ou. Sudah tentu. Ia mengetahui juga tentang pantangan-pantangan orang Kang Ou. Kabarnya untuk Eng Hiong Hwe itu ia telah membuat pengumuman. Barang siapa yang hadir, takkan diselidiki tentang perbuatan-perbuatannya yang sudah-sudah, sekalipun andai kata pernah memusuhi kerajaan. Syaratnya hanyalah mereka itu jangan sekali-kali membuat onar di kota Tiang An. Dalam pertandingan silat, tak ada paksaan bahwa yang menang nanti akan diharuskan bekerja pada kerajaan. Untuk pemenang pertama sampai dengan pemenang kelima, akan diberi hadiah sebatang golok pusaka dan seekor kuda pilihan. Aku sih tak menginginkan hadiah itu, melainkan hanya ingin menambah pengalaman saja. Ya, nanti apabila sudah tiba waktunya, kita putuskan lagi, sahut tokoh mendengar itu tampaknya Hang Jun agak kecewa. Ia mendengar ke langit dan tertawa, ai, tanpa terasa sudah terlalu lama mengobrol, kini aku betul-betul hendak pergi. Karena tahu orang mempunyai urusan penting, maka tokoh pun tak mau mencegahnya lagi. Koko, apakah kau benar-benar berhasrat hadir dalam menghiong HWE di Tiang An itu tanya tokoh ing kepada kokohnya setelah Hang Jun pergi? Dan kau bagaimana balas bertanya tokoh? Aku kepingin sekali menambah penglihatan, ai, sayang. Sayang apa tuh kas tokoh? Sayang soto aku tak leluasa ikut pergi. Dan aku pun tak ingin pergi juga. Menghadiri semacam pertemuan begitu, baru mengembirakan kalau banyak kawan, kata si Dara. Ya BWE tertawa, bukankah tadi lu Hang Jun mengajak kalian? Aku tak begitu kenal dengan dia, sahut toko ing toko mengolok tertawa, oh, jadi kalau soto aku tak pergi, kau pun tak mau pergi? Kalau begitu, karena kau tak pergi aku pun juga tak pergi. Begitulah setelah bercakap-cakap beberapa waktu lagi, mereka lalu sama masuk tidur. Ketika berada di kamarnya, hati Ya BWE menjadi gelisah. Bukan disebabkan karena tak dapat menghadiri pertemuan di Tiang An itu, melainkan karena memikirkan Toan Hiksia. Teringat dalam perjumpaannya beberapa kali dengan Toan Hiksia itu selalu terjadi salah. Paham, diam-diam yak BWE menghela nafas, keluhnya, kalau aku memang tak berjodoh padanya mengapa aku ditakdirkan lahir sehari dengan dia? Dan begitu lahir lantas dijodohkan? Tapi jika berjodoh, mengapa setiap kali berjumpa selalu bertengkar? Ataukah hanya karena ia tak berani melanggar pesan mendiam orang tuanya saja? Kalau dikata ia tak menaruh hati padaku, mengapa ia marah-marah ketika mendengar aku dipasangkan pada putra Tian Seng Su? Namun bila ia benar-benar menaruh hati, tak selayaknya ia bersikap dingin padaku, walaupun ia sudah mengetahui bahwa aku sudah tinggalkan keluarga Sik. Keterangan Lu Hang Jun tadi bahwa kini ia sedang mencari aku, apakah boleh dipercaya? Bagaimanakah hubungannya dengan Lu Hang Chiu? Sudah menginjak perjanjian kasih ataukah hanya sebagai kawan semata metahektometer, yak BWE, yak BWE? Jangan kau pikirkan dia lagilah. Tidakkah ia sudah cukup banyak menghina padamu? Persetan dengan pemuda gagah atau perwira. Dia memperlakukan kau begitu macam, masakan kasu ditunduk padanya? Makin Seng pikiran melayang, makin bergolak amarah yak BWE. Tapi makin ia berusaha untuk menghapus bayangan Toan Heksia dalam hatinya, makin bayangan anak muda itu tergores jelas. Dan tahu-tahu kala itu sudah lewat tengah malam, namun ia tak merasa ngantuk sama sekali. Jendela kamarnya yang sebelah belakang itu, kebetulan menghadap ke arah taman. Dari jendela itu melongok keluar, dilihatnya Seng Dewi malam memancarkan sinarnya yang gilang-gemilang. Taman bunga seolah-olah bermandikan cahaya rembulan. Permukaan empang bening laksana kaca, pohon-pohon, batu-batu dan bunga-bunga bersemarak bagaikan terbungkus dalam kabut perak. Sungguh suatu pemandangan yang permai. Di ruang sebelah depan sana, ternyata masih tampak penerangannya. Itulah kamar yang ditempati Tokoing kiranya ia masih belum tidur, kata Yak Bwe seorang diri. Menyebut nama Tokoing, teringatlah Yak Bwe akan diri darah itu. Ya, teringat akan sikap darah itu kepadanya. Diam-diam ia merasa geli sendiri, baik rupa, perangai dan ilmu silat nona Toko itu, bukan semelarangan nona dapat menandingi. Sayang aku ini sekaum dengannya mereka. Berdua kakak adik amat baik sekali kepada aku, tapi bagaimanapun aku terpaksa tak dapat lama-lama tinggal di sini. Hektometer, kini lukaku sudah sembuh. Seharusnya ku tinggalkan tempat ini. Sebenarnya Yak Bwe merencanakan untuk pergi dengan diam-diam. Ia akan tinggalkan. Sepucuk surat menjelaskan tentang dirinya yang sebenarnya. Tapi demi teringat akan budi kebaikan Tokoing, ia merasa sungkan untuk berbuat begitu. Setelah beberapa hari bergaul, timbulah rasa sukanya kepada darah itu. Ia putar otak untuk mencari jalan yang lebih sempurna. Tiba-tiba ia mendapat akal. Hanya saja akal itu sedikit bersifat nakal. Lebih baik sekarang aku menjenguk ke kamarnya. Melihat kedatanganku pada tengah malam begini, ia tentu terkejut. Pada saat ia murka, aku segera menerangkan diriku. Ha, entah bagaimana reaksinya nanti, kecewa atau girangkah ia demikian akal yang direkanya itu. Membayangkan akan reaksi sidara nanti, ia merasa gembira sekali. Ia melangkah keluar menuju ke kamar cat merah itu. Tapi waktu hampir dekat, tiba-tiba dari kain jendela kamar itu tampak dua buah bayangan orang, seorang wanita dan seorang pria. Yang pria adalah tokoh kiranya mereka berdua masih belum tidur. Karena tokoh berada di dalam, aku tak leluasa masuk, pikirnya. Waktu YBWE hendak angkat kaki, tiba-tiba kedengaran tokoh berkata, Inmuai, hal ini menyangkut nasibmu seumur hidup. Harap kau pikir semasak-masaknya. Geli YBWE dibuatnya. Karena ingin mencuri dengar apa yang dipercakapkan kedua saudara itu, ia batalkan maksudnya pergi. Tokoh ing diam saja. Beberapa saat kemudian kedengaran tokoh berkata pula, kiranya sudah lebih dari layak apabila kau berjodoh dengan Hangjun. Seperti kau ketahui, ilmu silat. Lu Hangjun itu amat tinggi dan orangnya pun baik. YBWE terkesiap mendengar ucapan itu. Kiranya bukan memperbincangkan diriku. Kokonya hendak menjodohkan dia pada Lu Hangjun. Bagus, aku terlepas dari kesulitan. Hanya sayang sekalipun Lu Hangjun itu orangnya baik, tapi adiknya itu seorang gadik yang katak. Kalau tokoh ing jadi menikah dengan keluarga lu, jangan-jangan ia bakal setori dengan iparnya itu, pikirnya. Apa? Jadi kedatangan Lu Hangjun kemari tadi, akan meminang sendiri tiba-tiba tokoh ing berseru. Bukan meminang melainkan berkenalan, tokoh utertawa. Dengan nada agak marah, tokoh ing berseru, kau mulanya tak mengatakan apa-apa, masakan datang-datang lantas mau nontoni orang. Aturan macam apa itu? Jika tahu, sudah tentu aku tak sudi keluar. A.I., memang sebelumnya ia sudah mengatakan, tetapi aku tak memberitahukan padamu. Ketika aku bepergian baru-baru ini, aku telah berjumpa dengan Hanggit Wiigwat. Lo Chiampuo ini seorang yang suka mengurusi perkara orang. Ia mengobrol panjang lebar dan menanyakan juga tentang dirimu. Ia mengatakan, kita berdua adalah sepasang saudara pendekar. Keluarga lu pun sepasang saudara pendekar. Jika dapat terangkap dalam perjodohan, tentulah bakal menjadi buah pujian dunia, bulem. Lu Hangjun kan mempunyai seorang adik, pinang sajalah tokoh ing menyeletuk. Wajah tokoh berubah merah. Memang pada waktu itu Hanggit Wiigwat juga mengatakan hal itu, yaitu agar sepasang saudara itu saling mengikat jodoh. Yang ku bicarakan sekarang ini ialah tentang urusan pernikahanmu, perlu apa menyangkut-nyangkut diriku tokoh cepat membantah. Kata tokoh lebih jauh, Lo Chiampuo itu mengatakan, apabila kita setuju, ia segera akan mencari Lu Hangjun, suruh ia datang ke rumah kita untuk berkenalan dengan kau. Biasanya Lo Chiampuo itu suka ugal-ugalan, jadi aku tak berani pastikan sungguh tidaknya omongannya itu. Jawabanku pada itu waktu ialah akan menyerahkan hal itu padamu sendiri. Maksud kunjungan Hangjun, kita sambut dengan senang hati, tetapi soal pernikahan itu urusan yang tak boleh dipaksakan, biar kau sendiri yang memutuskan. Tokoh ing menghela nafas, ujarnya, benarlah, kau telah memberi jawaban yang tepat. Oleh karena tak terlalu kemasukan dalam hati kata-kata Lo Chiampuo itu, maka waktu pulang. Aku pun tak mau buru-buru mengatakan padamu. Apalagi karena kita sibuk merawat Suto Ako, jadi tak keburu memberitahukan. Sungguh tak terduga bahwa Lo Tai Hiap itu benar-benar datang kemari. Sebelum kau keluar, ia sudah beberapa kali menanyakan tentang dirimu. Sebenarnya ia itu seorang yang berwatak terus terang, tapi ketika menanyakan dirimu ia sudah berlaku likat-likat. Sudah tentu ku ketahui maksudnya. Rupanya Hang Gi Wigwa telah menyuruhnya datang kemari. In Mo Ai, apakah kau tak mengetahui bagaimana beberapa kali ia melirik padamu? Ya, justeru sinar matanya itulah yang ku benci. Sahut Tokoh ing Tokoh utertawa, ya, aku tahu ada seorang yang tak kau benci. Dan dia pun suka bergaul dengan kau. Suto Ako sedang dalam sakit. Ia adalah tetamu yang kau undang kemari. Bahwa jerih payahku mewakili kau untuk merawatnya bukan mendapat terima kasihmu, sebaliknya kau malah mengejek padaku, demikian Tokoh ing mengomel. Kaulah yang harus berterima kasih padaku, Mo Ai Mo Ai, jangan kira aku tak tahu isi hatimu, ya. Memang aneh ini. Aku yang lebih dulu dan lebih kenal lama dengan Suto Ako tak dapat bergaul dengan rapat, sebaliknya begitu bertemu padamu ia lantas jatuh hati. Ai, mungkin sudah menjadi kehendak nasib. Hanya saja, hanya saja. Sebenarnya Tokoh ing tengah tundukan kepala. Tapi begitu mendengar ucapan Seng Nungkoh. Itu, serentak ia dongakan kepala. Hanya apa? Ia tanya dengan cepat. Tenang-tenang saja Tokoh menyahut, meskipun Suto Ako itu tiada tercela, tetapi asal. Usulnya tak ketahuan. Bagaimana keturunan keluarga lu, rasanya kita sudah cukup mengetahui, apanya yang tak jelas. Ia sudah menuturkan asal usul dirinya kepadaku, cepat-cepat Tokoh ing menukas. Tapi aku tetap bercuriga, sahut Tokoh ah, memang kau ini banyak curiga. Tapi aku menaruh kepercayaan penuh padanya bentah Tokoh ing dengan nada bersungguh Tokoh berkata, Moai Moai, urusan pernikahan itu suatu hal yang serius. Coba kau bilang terus terang tentang keputusanmu, biar ku dapat memberi keterangan pada orang. Baik, berilah jawaban pada orang itu dengan membilang, dengan membilang. Membilang bagaimana tukas Tokoh selebar wajah Tokoh ing bertebar warna merah. Tiba-tiba berhamburanlah kata-kata dari mulutnya, bilang sajalah padanya, bahwa aku sudah dijodohkan pada lain orang. Pemuda silu itu terlambat datangnya. Dan habis perkara. Tokoh terbeliak, tanyanya dengan suara berbisik, apakah kau sudah mengikat janji dengan soto aku? Ha, Koko, kau sungguh pintar. Kalau satu waktu ku katakan kau tolol, itu hanya karena keserentakan dari pikiranku saja. Silahkan kau kembali untuk memberi jawaban pada pemuda silu itu, ujar Tokoh ing moai moai, kau lebih suka menikah dengan soto aku. Sayang tiada comblang yang memperantarakan. Turut katamu, rupanya kau sudah mengambil keputusan yang masak. Kau tentu bermaksud mengatakan bahwa soto aku itu dapat diandalkan daripada luhangjun, kata Tokoh-U Tokoh ing berkobar semangatnya, ilmu sastra dan ilmu silat dari soto aku amat menonjol, belum tentu kalah daripada luhangjun. Sekalipun taruh kata, ia tak nempil dengan luhangjun, tapi aku sudah kenal pribadinya dan cocok dengan perangainya. Biarpun luhangjun sepuluh kali lebih lihai dari dia, aku, aku. Kau tetap akan memilih soto aku bukan Tokoh menukas dengan tertawa. Tokoh ing tundukkan kepala. Ia tak menyahut dan sikap begitu berarti ia diam-diam menerimanya. Bagaimana kau mengetahui kalau ilmu silat soto aku itu lihai? Ah, mungkin ketika kalian berdua keluar untuk menyambut kedatangan luhangjun, kalian sama-sama menyelipkan pedang. Apakah kalian sebelumnya sudah menguji kepandaian di dalam taman tanya Tokoh benar? Kau tentunya hanya mengetahui bahwa ilmu pedangnya lihai, tapi tentu belum mengerti siapa suhunya. Dengarlah, ilmu pedangnya lihai, ajaran dari Biaong Hui Sinni Sahutoko Ing dengan bersemangat darah itu menceritakan tentang permainan pedang yak BWE. Setiap gerak dan setiap jurus dari ilmu pedang soto aku-nya, ia lukiskan dengan gairah sekali. Oh, oh, hektometer, hektometer, selama mendengarkan cerita seng adik, mulut Tokoh selalu menghamburkan nada heran dan kagum. Mengapa ilmu pedang Biaong Hui Sinni dapat diturunkan kepada seorang lelaki, itu sungguh mengherankan sekali. Akhirnya Tokoh menyatakan keheranannya. Biaocinya yang bernama Sipin Nio yang mengajarkannya, Tokoh Ing memberi keterangan. Ia lantas menceritakan keterangan yang dirangkai oleh yak BWE. Anehnya kesangsian Tokohu makin jelas menampil pada wajahnya. Ai, kau ini bagaimana, Koko? Apakah kau curiga soto aku mencintai Piaocinya tanya Tokoh Ing Tokohu tertawa, omi tohut, berdosa, berdosa. Tidakkah kau mendengar ucapan Lu Hangjun? Sipin Nio sudah tertambat hatinya dengan bosek hiat. Tiat Molek dan kawan-kawan mengetahui hal itu. Dan untuk urusan itulah, maka Tiat Molek sudah minta tolong Lu Hangjun menjadi comblangnya. Sipin Nio seorang jelita perkasa, seorang pendekar wanita. Masakan ia? Bermoral tipis? Ya, habis mengapa wajahmu lain? Terus terang aku sendiri pun bermula juga menaruh kecurigaan. Tapi setelah mendengar keterangan Lu Hangjun, hilanglah segala prasangkaku, kata Tokoh Ing Tokohu merenung beberapa saat. Kemudian berkata tenang-tenang, Moai Moai, percayakah kau akan omongannya? Tokoh Ing membeliakan matanya lebar-lebar dan menyentak, apaku lihat di dalam situ terdapat sesuatu yang mencurigakan, kata Tokohu apanya yang mencurigakan. Cepat-cepat Tokohu Ing mendesak. Bahwa ilmu pedang dari Biao Hui sini itu hanya diajarkan PDA kaum wanita dan tidak boleh kepada kaum pria, itu sudah menjadi peraturan dari perguruannya. Sekalipun Sipin Nio mempunyai ikatan keluarga dengan Suto Ako, tapi tak mungkin Nona itu berani melanggar pantangan suhunya secara diam-diam mengajarkannya pada Suto Ako, kata Tokohu mendengar itu, timbul juga keheranan Tokohu Ing dengan ragu-ragu ia berkata, mungkin, ya mungkin karena Sipin Nio itu masih kecil maka ia tak menyadari perbuatannya. Terdorong rasa kegembiraannya bermain-main dengan Suto Ako, sesaat ia sampai lupakan pantangan itu. Tokohu gelengkan kepala, meskipun aku belum pernah bertemu pada Sipin Nio, tapi kabarnya ia itu seorang Nona yang bijaksana, kalau tidak masakan bos sekiat penuju padanya. Pantangan suhunya, merupakan suatu hal yang penting. Meskipun usianya masih muda, pun tak nanti ia naif akal itu. Ha, aku sampai lupa. Suto Ako mengatakan, pada setiap hari Sipin Nio berlatih pedang, ia tentu melihat di samping, kata Tokohu Ing ilmu pedang ajaran Biyohui Sini itu bukan olah-olah sukar dan anehnya. Tanpa ada guru yang memberi petunjuk, bagaimanapun cerdasnya, rasanya tetap tak mungkin mampu mencuri belajar. Apakah ia mengatakan padamu kalau ilmu pedangnya itu bolehnya mencuri, tanya Tokohu Tokohu Ing sendiri juga seorang ahli ilmu pedang. Ia cukup mengetahui bagaimana sukarnya orang belajar ilmu pedang itu. Tapi anehnya karena terpengaruh oleh rasa pancaran kalbunya, ia mentelan saja akan obrolan suyak BW tadi. Ketika saat itu engkohnya mengingatkan hal itu, barulah ia timbul rasa kecurigaannya. Tiba-tiba dengan suara menggumam Tokohu berkata, jangan-jangan, hektometer, jangan-jangan. Jangan-jangan apa cepat Tokohu Ing menyeletuk. Jangan-jangan ia itu seorang gadis, sahut Tokohu Tokohu Ing tercengang. Sesaat kemudian ia membentak Seng Engkoh, ngaco saja kau ini. Mana bisa ia seorang gadis? Ah, aku kan hanya merabah-rabah dalam dugaan saja. Jangan kesusu marah dulu, sahut Tokohu kedua saudara itu amat baik sekali hubungannya. Tokohu Ing merasa menyesal juga tadi sudah membentak Seng Engkohu dengan kata-kata kasar. Buru-buru ia tertawa, jika ia memang benar seorang gadis, itu malah kebenaran sekali. Bisalah ia menjadi ensohku nanti. Maukah kau kujodohkan padanya? Sebenarnya olok-olok Tokohu Ing itu hanya sekedar untuk memperbaiki kesalahannya tadi. Siapa tahu, waktu mendengarnya Tokohu juga tercengang. Beberapa saat kemudian baru ia dapat berkata, kalau ia benar seorang gadis, itulah seorang gadis istimewa yang jarang terdapat di dalam dunia. Mana aku layak menjadi pasangannya? Ai, kalau begitu, kau anggap dirimu itu lebih rendah dari aku? Tanya si Dara. Kembali setelah termenung beberapa saat, barulah Tokohu dapat berkata, ah, sudah tentu ia. Itu bukan seorang gadis. Ya, tak mungkin, tak mungkin. Akulah yang mengadakan dugaan secara serampangan. Walaupun mulutnya mengatakan begitu, namun tahu juga Su Yak Bwee di tempat. Persembunyian, seolah-olah mendapat kesan bahwa pemuda itu merasa getun karena Su To Ako itu seorang lelaki. Yak Bwee berpikir, Tokohu sudah menaruh kecurigaan. Kalau aku sampai, menceritakan kepadanya bahwa aku ini seorang nona, jangan-jangan bisa menimbulkan kerunyaman. Jika Tokohu sampai mengajukan pinangannya, apakah aku dapat menolaknya? Tiba-tiba terdengar suara tertawa mengikik dari Tokohu Ing, lalu katanya, ah, memang sungguh sayang bahwa Su To Ako bukan seorang nona. Kalau pembicaraan kita saat ini didengar Su To Ako, wah, tentu runyam sekali. Apakah kau sungguh tak mengetahui kalau ia itu seorang gadis yang menyaruh jadi lelaki? Tanya Tokohu sahut Tokohu Ing, sudah tentu aku mengetahui. Iya, iya. Tokohu terbeliak kaget, serunya, moai-moai, moai-moai, kau, kau, kau dengan dia. Koko, jangan menduga sembarangan. Ia hanya menyatakan padaku, menyatakan. Oh, ia tentu menyatakan isi hatinya kepadamu, bukan tanya Tokohu kedua belah pipi si darah bersemu merah. Ia tersipu-sipu tundukan kepala kemalu-maluan sambil memainkan ikat pinggangnya. Ya BWE juga terkesiap, pikirnya, bilakah aku menyatakan isi hatiku kepadanya, tiba-tiba ia teringat ketika si darah menjenguk sakitnya, ia telah memuji darah itu berilmu tinggi dan pintar. Kerja. Ya, ya, ia pernah mengatakan kepada Tokohu Ing, siapakah hai, gerangan yang berbahagia mempersuntingkan Nona? Ah, apakah ia kira aku menaruh hati padanya? Demikian pikir ya BWE lebih lanjut. Di dalam ruangan kedengaran Tokohu tertawa, suto aku bukan seorang wanita, ah, itulah memang rezekimu. Baiklah, biarlah ku jadikan kehendakmu itu. Besok akanku selidiki lagi sikapnya kepadamu. Biar ku jadikan perjodohanmu itu, agar dirimu mendapat tempat. Nah, tidurlah baik-baik, aku hendak pergi. Mengapa aku gelisah? Asal kau tak mengercoki aku dengan urusan lu Hang Jun, aku pun tak punya keresahan apa-apa lagi, sahut Tokohu Ing karena Tokohu hendak tinggalkan ruangan itu, yak BWE pun segera mendahului pergi. Tapi baru ia melangkah sampai di rumpun pohon bunga, sekonyong-konyong sesosok bayangan hitam loncat melampaui tembok dan melayang tepat di atas batu gunung-gunungan yang berada di sebelahnya. Ketika mengawasi, kejut tiap BWE bukan kepalang. Saking kagetnya, tubuhnya sampai gemetar dan bunga-bunga yang tersentuhnya menjadi berhamburan jatuh. Orang yang tiba-tiba datang itu bukan lain, ialah manusia yang dibencinya tapi pun yang paling dirindukannya. Toan Hiksia. Kiranya Hiksia telah menempuh jarak 700 li menyusur jalan raya Tiang An, tapi tetap tak dapat menemukan yak BWE. Ia terpaksa kembali dan hendak membalik kaluan ke arah selatan. Kebetulan ia berjumpa dengan Lu Hang Jun. Sebenarnya Lu Hang Jun sudah mempunyai kecurigaan terhadap yak BWE. Dalam pembicaraan selanjutnya, ia pun menceritakan juga diri yak BWE itu kepada Hiksia. Demi mendengar bahwa pemuda itu orang sisu dan mengaku masih adik misan dari Sipinio, girang Hiksia bukan kepalang. Ya, siapa lagi pemuda gadungan itu kalau bukan yak BWE. Cepat-cepat Hiksia minta alamat tempat tinggal toko dan malam itu juga ia segera berangkat. Ketika tiba di pintu gedung keluarga toko, hari pun sudah lewat tengah malam. Menurut peraturan, jika hendak mertamu itu seharusnya pada siang hari. Tapi Hiksia sudah tak tahan lagi. Apalagi Lu Hang Jun juga menyinggung-nyinggung tentang hubungan rapat antara pemuda sisu itu dengan adik perempuan toko. Maka tanpa dapat mengendalikan diri lagi, Hiksia segera mengambil keputusan. Lebih dulu masuk menyelundup ke dalam gedung untuk mencari yak BWE sesudah itu baru ia mengaturkan maaf kepada tuan rumah. Dan sungguh kebetulan sekali, ketika ia melayang masuk ke atas batu gunung-gunungan, ia kesamplokan dengan orang yang dicari-carinya. Karena tertangkap muka, yak BWE menjadi gelagapan, sebaliknya Hiksia pun terkejut dan girang sekali. Adik yak BWE tanpa ragu-ragu lagi Hiksia meluncurkan tegur salam yang manis. Tapi wajah yak BWE sedingin es tanpa memandangnya lagi, ia terus kebutkan lengan bajunya dan pergi. Hiksia memburunya, dan terus menjamret lengan baju yak BWE, bisiknya dengan lirih, Adik BWE, kau dengarkanlah perkataanku. Yak BWE kebas lengannya dan mementa dengan dingin, taulah sopan sedikit. Siapa adikmu itu? Rasa cinta Hiksia itu hangat membara, tapi kulit mukanya tipis. Dibentak sedingin begitu, merahlah telinganya, ribuan kata-kata yang hendak dirangkainya, menjadi kacau balau lagi. Dengan gerak hunhoahut liu atau bunga tersiak mengerbut pohon liu, yak BWE lanjutkan langkahnya. Hiksia makin bingung. Dengan besarkannya li ia tekan ujung tumitnya. Dengan gerak ginkang istimewa Teng Hunjong, ia melambung-melampaui kepala yak BWE dan melayang jatuh di hadapan si Nona untuk menghadangnya. Minggir bentak yak BWE. Dan tanpa hentikan langkah, ia terus maju menerjang. Tapi Hiksia lantas menghadangkan kedua tangannya. Bagaimanapun yak BWE hendak coba menerobos, tetap kena terhadang. Toan Hiksia, kau terlalu menghina orang akhirnya meluncurlah kata-kata kemarahan dari mulut yak BWE. Yak BWE, kau marah padaku, aku tak sesalkan padamu. Harap kau mengingat akan hubungan antara keluarga kita dahulu, demikian buru-buru Hiksia berkata. Bagaimana yak BWE menegas? Sejak dilahirkan, kita lantas, lantas ah, sudahlah jika kita sampai tak rukun, arwah ayah. Bunda kita di alam bakat tentu tak dapat tenteram, Hiksia melanjutkan kata-katanya. Sebenarnya betapa ingin yak BWE rujuk dengan pemuda yang dikenangkan itu. Tapi ia sudah biasa dibesarkan sebagai seorang syo-syia yang berada tinggi. Teringat beberapa kali Hiksia pernah menghinanya, api amarah yak BWE masih belum reda. Jika sedatangnya tadi Hiksia lantas meminta maaf, mungkin yak BWE dapat diredakan kemarahannya. Adalah karena Hiksia itu memang tak pandai merangkai kata-kata, walaupun sudah merancangkan lama, tapi hasilnya tetap tak seperti yang diharapkan. Ia kira dengan mengingatkan yak BWE akan hubungan keluarga mereka dahulu, dapatlah ia mendinginkan hati si Nona. Siapa tahu sebaliknya yak BWE malah lain penerimaannya. Pikirnya, ha, kiranya kau hanya karena takut dicaptak berbakti kepada orang tua, maka terpaksa mencari aku. Jadi sekali-kali bukan karena kau suka kepadaku. Tiatto aku juga amat perhatikan terhadap urusan kita. Ia pesan wanti-wanti kepadaku harus mengajakmu pulang. Adik BWE, sukalah kiranya kau perkenalkan aku kepada cuan rumah agar dapat ku jelaskan duduk perkaranya. Dan besok pagi kita lantas berangkat pulang, demikian kata Hiksia pula. Terima kasih telah menonton!